Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mewakili Cuaci, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu semuanya dalam kegiatan Cuaci Learning Session Series yang ke-14, Implementation Strategy of Freedom for Learning, Improving Education Quality in Greater Regions in Indonesia. Perkenalkan, saya Umi Salma. Hari ini akan memandu kegiatan Cuaci Learning Session Series ke-14 hari ini sebagai moderator. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya, segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan Cuaci Learning Session Series ke-14 hari ini dengan lancar. Baik Bapak-Ibu, hari ini kita punya beberapa rangkaian acara dan saya selaku moderator nanti akan memandu acara tersebut. Hari ini tema kegiatan kita adalah Implementation Strategy of Freedom for Learning, Improving Education Quality in Treaty Regions in Indonesia. Hari ini kita punya pembicara yang sangat luar biasa, ada tiga pembicara yang nantinya akan berbagi kepada kita tentang bagaimana mengimplementasikan perdeka belajar, terutama di daerah 3T. Kita akan memiliki tiga narasumber. Yang pertama adalah Bapak Arianto Batara, SPD-MPD. Yang kedua adalah Ibu Profesor Apriana Toding, ST-MIS-JPHD. Dan yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Insignor Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. Baik Bapak-Ibu, untuk memulai acara kita kali ini, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmati. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari narasumber kita, kita akan mendengar beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari perwakilan Cuaci, yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Nurmala Simbolon. Beliau ini adalah Head of Education Division Cuaci. Baik Ibu Malah, apakah sudah ada di tempat? Siap, Mbak Umi, sudah ada. Selamat pagi Ibu Malah. Selamat pagi Mbak Umi, senang sekali boleh ketemu ya setelah lama, nggak ketemu. Baik, ya Ibu saya persilahkan kepada Ibu Malah, selaku Head of Education Division untuk memberikan sambutannya. Silahkan Ibu Malah. Terima kasih sekali lagi Mbak Umi. Suara saya kedengaran ya. Ya Ibu, jelas. Selamat pagi untuk kita di sini semua yang hadir pada GLS yang spesial ini menurut saya ya. Dan terima kasih untuk semua yang hadir, para guru khususnya saya jadi semangat lihat semangatnya para guru. Semoga kita semuanya dalam melindungan Tuhan, walaupun pandemik kelihatan mulai menaik, tapi kita percaya kita tetap sehat selalu. Amin ya. Sebagai, ya kalau dibilang Head of Education, kami memilih topik ini kali ini adalah terkait daripada situasi pandemi ini sekali lagi. Kalau saya mau menceritakan apa sih dampak dari pandemi ini terhadap daerah yang kita katakan kurang beruntung. Kenapa? Karena saat ini ketika kita melihat pandemi ini yang banyak didengungkan adalah pembangunan semuanya. Sementara Indonesia masih tahap pembangunan ya, artinya untuk infrastruktur di dalam jaringan internet tentunya. Tapi saya mau cerita sedikit, saya sebagai dosen di politeknik negeri Pontianak, ada guru di Pontianak atau di Kalimantan Barat, mungkin boleh katakan saya gitu. Sepertinya saya sendiri ya yang mengwakili dari Kalimantan Barat. Saya sebagai dosen saja dengan mahasiswa saya itu frustrasi kadang-kadang ya. Karena mahasiswa saya bisa muncul sekali satu minggu atau dua minggu. Mereka harus keluar dari kampungnya untuk mendapatkan internet. Nah, jadi itu adalah satu kendala yang paling saya rasakan. Dan apalagi rekan-rekan guru di sini ya, rekan-rekan para agen perubahan untuk Indonesia yang sedang bergerak maju. Nah, jadi dampaknya adalah bukan cuma guru yang frustrasi, tapi juga murid ya, ataupun peserta didik kita. Jadi semuanya merasa frustrasi terlebih yang ada di daerah terdepannya Indonesia. Dan di Kalimantan Barat sendiri, walaupun dengan jarak enam jam, itu ada satu kota namanya Jagoibabang adalah perbatasan dengan wilayah Malaysia. Tapi ya, kondisi infrastruktur sangat memprihatinkan. Jadi kita sangat bersyukur dengan narasumber yang sangat beruntung dengan adanya Profesor Marsudi dan juga Profesor Apriyani. Ini adalah semacam satu paket dari susu dan kopi. Jadi mereka saling menguatkan atau saling melengkapi. Dan harapan kami adalah, saya yakin bahwa guru-guru di sini mungkin ada yang peserta atau sudah masuk dalam tim sekolah penggerak, ataupun pelatih ahli, saya mudah-mudahan ada. Tapi kami di sini berharap bahwa cuaci akan selalu hadir. Ini bukan janji, tapi inilah harapan kami untuk bergandeng tangan dengan guru-guru dimanapun berada. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini hubungi kami salah satu, Profesor Apriyani atau siapapun ada di cuaci, untuk boleh mengajak, yuk kami ada sesuatu di sini, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Kami siap menyambut kerjasama. Itulah harapan kami, dan saya akan sudahi kata sambutan ini. Semoga kita menikmati atau mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang dari CLS kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bumala atas sambutannya. Kita akan beralih ke sambutan yang kedua, Bapak Ibu. Sambutan berikutnya dari perwakilan Australia Global Alumni in Indonesia. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Saidi Umar Dhani, selaku Grand Manager Australia Awards Indonesia. Kepada Pak Saidi Umar Dhani, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Titus Talib ya, SPD, Koles-Koles TNP19 ya. Serta beberapa spikir yang sudah hadir di sini. Ada Profesor Dr. Ingson Yur Martudi, Wahyu Kisworo. Juga Profesor Afriana Toding. Serta terakhir mungkin Pak Arianto Batara. Saya mewakili dari Australia Global Alumni di sini, sangat senang dengan adanya seminar ini. Terutama mungkin seminar ini juga sangat terkait dengan cuma satu program kita, yang kita danai dari Australia Global Alumni, yaitu program judulnya itu adalah Implementasi Pemoteknologi ya, untuk pembelajaran jauh di daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan apa nih, satu lagi. Nah, jadi kita di sini sangat senang. Jadi Australia Global Alumni ini memberikan support kepada alumni-nya. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah penguatan dan perluasan networking alumni. Kemudian yang kedua adalah pengembangan, mungkin juga eksplorasi, dari development ya. Lagi dua program ini, kita berharap dua prioritas kita ini, kita memberikan grant ke alumni-alumni Australia. Kebetulan mungkin grant ini kita akan tutup ya. Sekarang lagi proses pembukaan, jadi mungkin bagi alumni-alumni Australia, penontonan-man akademik, yang benar-benar diadak kendala, akan ditutup 28 juta. Kita paham bahwa selama pandemi corona ini, pendudukan menjadi salah satu sektor ya, yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia, maupun oleh pendukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia. Ada tiga sektor yang menjadi prioritas, yaitu ada health security, safety, dan economic security. Nah, pendidikan merupakan bagian daripada, salah satu daripada tiga sektor. Nah, kita berharap dengan adanya programnya yang diimplementasikan oleh Ibu Afriana, yang bagaimana kita tahu bahwa MIMO teknologi ini kan informasi terbaru ya, teknologi terbaru ya. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi terbaru ini dalam men-support program pendidikan di Indonesia. Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan apa istilahnya teknologi ini mungkin dalam rangka strategi implementasi mereka belajar sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah sejati. Nah, mungkin ini saja dari kami. Selamat menonton di seminar ini. Mudah-mudahan lancar dan jika kita dengar, mungkin informasi-informasi terbaru yang akan disampaikan oleh Ibu Afriana. Terima kasih juga kepada Ibu Umi Salma. Ibu Umi ini juga merupakan salah satu penerima program AJS ya. Mudah-mudahan dikegiatan ini banyak hal positif yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani atas sambutannya. Kita akan melanjutkan ke sambutan yang berikutnya. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Titus Talib SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 129 Lea Tanatoraja. Kepada Pak Titus Talib, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinannya. Sehingga kita boleh bertemu lewat webinar pada saat ini. Karena itu untuk mewakili SDN 129 Lea ini, terlebih dahulu kami menghormati narasumber, Bapak Prof. 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 Afriana Toding, Bapak Adrian Tobatara, dan Ibu Umi Salma sebagai moderator. Bahwa dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, kami dari SDN 129 Lea ini menghadapi masalah dalam proses belajar-mengajar. sehingga sangat terganggu apa yang dimaksud dengan tetap muka terhadap siswa. Sehingga tetap muka sering ditiadakan, dan mereka belajar dalam istilahnya program dari Dines Belajar di Bawah Pohon yang kami bentuk tiap kelompok 10 siswa di berbagai tempat dalam lokasi lingkungan Lea. Sehingga itu biasa juga rumit karena jangkauan oleh Ibu Bapak Guru sehingga ada masalah dalam pertemuan tersebut. Karena itu, sekali lagi bahwa kami dari SDN 129 Lea boleh bersegur atas kerjasama UKI Paulus dan Kartin Universiti Alumi Chapter Indonesia dalam rangka penggunaan teknologi MIMO untuk mendukung proses pembelajaran jauh dalam situasi COVID-19 ini. Karena itu, semoga melalui alat ini dapat kami gunakan dengan baik dalam proses belajar-mengajar yang mensponsori alat ini sehingga dapat kami gunakan dengan baik. Demikian dan terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Titus atas sambutannya. Kita akan melanjutkan ke sambutan yang berikutnya dari Bapak Dr. Andes Anton Toding, MH. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja. Dan sekaligus nanti akan membuka kegiatan Cuaci Learning Session seri ke-14 kita kali ini. Kepada Bapak Dr. Andes Anton Toding, MH. Kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Umi, selaku moderator. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Profesor, Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Bisworo, Insinyur Profesional Utama. Luar biasa, Pak. Kehadiran Bapak hari ini. Yang kami hormati, Profesor Afriana Toding, Sarjana Teknik, Master Engineering, Science, PHD. Yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Presiden Cuaci, Bapak Heribertus. Yang kami hormati, Bapak Arianto Batara, SPMPD. Yang kami hormati, Ibu Nurmalah Simbolok dari Kalbar. Yang kami hormati, Bapak Saidi Umar Dhani, Perwakilan AJS. Dan seluruh peserta webinar yang sama kami hormati. Sebagai insinyur yang beriman, patut kita menjatuhkan puji syukur kehadiran Tuhan yang mempuasa oleh karena atas perkenaannya, kita dapat mengikuti webinar Strategi Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Peningkatan Kualitas Pendidikan di daerah 3T Indonesia. Webinar ini adalah salah satu strategi untuk menyampaikan beberapa strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tentunya, kita tahu semua, kita tidak bisa berbuat banyak dengan adanya wawah pandemi COVID-19. kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita boleh melakukan proses pembelajaran secara tetap muka. Di Kabupaten Tanah Teraja, masih sebagian wilayah belum terjangkau jaringan internet. itu pun juga yang terjangkau terkadang terganggu. Termasuk SD Negeri Lea. Ini SD Lea berada di Kejamatan Makale, kota. Sebelumnya itu adalah wilayah yang sulit jaringan. Tetapi puji Tuhan, dengan kehadiran teknologi MIMO oleh Australia Global Alumni Indonesia bekerjasama dengan Uki Paulus Makassar dan tentunya Pembelajaran atau Raja SD Negeri Lea boleh merasakan apa yang dirasakan oleh wilayah-wilayah yang memang lancar jaringannya. Tentunya dengan adanya kegiatan ini harapan terhadap peningkatan kualitas belajar di daerah 3T kami berharap bahwa pandemi tidak menjadi halangan hadirnya pembelajaran yang berkualitas bahkan di daerah 3T. Yang kedua kesenjangan kualitas dan hasil belajar di daerah 3T dan non-3T tidak semakin lebar. Kemudian yang ketiga ada solusi atau terobosan agar siswa di daerah 3T di masa pandemi tidak justru semakin tertinggal. Yang keempat dibutuhkan dukungan infrastruktur listrik internet dan berbagai dukungan fasilitas. Ini harapan terhadap peningkatan kualitas belajar di daerah 3T. Selanjutnya tentunya harapan besar kami terhadap cuci Uki Paulus dan semua yang terlipat dalam program dan projek peningkatan perbaikan kualitas pendidikan agar terus memberi dukungan atas upaya-upaya perbaikan layanan pendidikan di Kabupaten Tanah Peraja. Tentunya kegiatan ini boleh kita lakukan atas kerja maksimal dari dengan hormat Ibu Profesor Afriana Toding. Ini luar biasa dan kami Pemdatan atau Raja menaruh harapan kepada untuk karena ini Prof juga adalah wakil presiden dari cuci kami berharap untuk kedepannya tetap memberi perhatian khususnya di daerah 3T. Di wilayah Makale saja Prof Makale Selatan sebagian besar sekolah di wilayah Selatan itu tidak terjangkau oleh internet. Jangankan wilayah Mapak Simbuang. Semua wilayah Mapak Simbuang itu tidak terjangkau oleh internet. Harapan kami semoga ke depannya bisa ditingkatkan lagi demi untuk kualitas pendidikan anak bangsa di Tanah Toraja. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kami penghargaan kami kepada para narasumber yang tadi saya sudah sebutkan luar biasa bagi kami khususnya di Tanah Toraja dengan kehadiran para narasumber ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Cuwaji yang berkerjasama dengan Uki Paulus yang telah mengundang saya selaku Kepala Dines Pendidikan untuk menyampaikan sambutan dalam webinar ini. Luar biasa bagi saya Bapak Presiden Cuwaji dan kepada kita semua yang hadir khususnya para guru-guru di Tanah Toraja saya berharap untuk maksimal mengikuti seminar ini. Tentunya ini adalah akan membahas terkait dengan transformasi pendidikan di Tanah Toraja melalui terbosan Merdeka Belajar. Ini sudah kalau tidak salah ini sudah episode ke-11. Terima kasih dan itu yang dapat kami sampaikan dan atas perkenaan kita semua dan dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang mahu kuasa pada hari ini Sabtu 26 Juni 2021 pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah webinar Strategi Implementasi Merdeka Belajar peningkatan kualitas pendidikan di area 3T Indonesia Indonesia dengan resmi saya berlama-lama berlama-lama lagi kita akan mengikuti presentasi dan paparan dari para narasumber kita yang luar biasa hari ini tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu beberapa aturan yang nantinya akan kita ikuti beberapa hal terkait dengan kegiatan kita hari ini yang pertama bahwa kegiatan kita hari ini nanti akan direkam dan juga nanti bisa Bapak Ibu ikuti via YouTube secara seribu kemudian Bapak Ibu nanti jika memiliki pertanyaan nanti boleh diajukan di link slido yang nanti akan kami bagikan sepanjang presentasi dari ketiga narasumber kita kemudian yang berikutnya jangan lupa juga kepada Bapak Ibu para peserta untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang juga nanti akan kami bagikan karena ini nanti terkait juga dengan sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan sebagai persyaratan dari sertifikat tersebut jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk mengisi data lengkapnya supaya nanti bisa sesuai dengan sertifikat yang akan dibagikan baik Bapak Ibu kita akan melanjutkan ke presentasi dari narasumber kita seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita akan ada tiga narasumber yang luar biasa dan untuk narasumber kita yang pertama adalah Bapak Arianto Batara SPMPD sedikit saya akan membacakan profil dari Pak Arianto Batara beliau ini adalah pengembang teknologi pembelajaran atau PTP di LPMP Sulawesi Utara beliau menyelesaikan master pendidikannya dari Teacher College UPH Jakarta kemudian beliau ini juga punya beberapa pengalaman profesional bersama Yayasan Perkanta Sulawesi Utara melakukan pembinaan bagi guru dan juga mahasiswa guru untuk peningkatan kompetensi kemudian beliau juga memberikan bimbingan kepada guru di Sulawesi Utara dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran selain itu beliau juga adalah asesor program sekolah penggerak dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden di tahun 2012 baik Bapak Ibu kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Arianto Batara Bapak Arianto apakah sudah siap? sudah Mbak Uli oh iya baik ya sambil menunggu persiapan dari Pak Arianto saya mungkin membacakan dulu judul paparannya ya Bapak jadi judulnya nanti adalah pembelajaran jarak jauh tantangan dan strategi menghadapinya baik Bapak jika sudah siap saya persilahkan kepada Pak Arianto silahkan oke jadi ini adalah tempat wisata di Toraja saya pulang kampung ini sebetulnya jadi seperti itu Bapak Ibu yang pasti saya senang sekali saya tersancung di antara profesor-profesor itu nama saya yang paling pendek gitu kan ya tapi saya akan apa ya memberikan yang terbaik lah ini adalah pengalaman saja dan saya senang sekali terminologi yang digunakan cuaci itu adalah ini adalah berbagi gitu ya semoga menginspirasi ya Bapak Ibu seperti yang Mbak Umi sampaikan tadi bahwa judul presentasi saya adalah pembelajaran jarak jauh tantangan dan strategi menghadapinya ya nah tapi sebelumnya itu bahwa kita harus memahami sebenarnya apa itu pendidikan ya karena pembelajaran itu bagian dari pendidikan sebenarnya ya nah bukankah sebetulnya sejatinya ruang kelas itu ya adalah tempat untuk mempraktikkan kebenaran ini sesungguhnya pendidikan makanya kita sangat sedih waktu tahun 2000-an ya ketika ujian nasional itu jadi penentu kelulusan maka kebenaran itu sama sekali tidak ada ya jadi bapak ibu pelaku-pelaku misalnya ya mari kita bertobat masal untuk itu ya karena sesungguhnya adalah seperti ini bapak ibu ya bahwa sejatinya ruang kelas adalah tempat untuk mempraktikkan kebenaran ini adalah pendidikan yang sesungguhnya saya memilih gambar ini kita coba bandingkan mana yang lebih menarik ya yang lebih menarik itu kadang-kadang yang di sebelah kanan ini ya padahal ini adalah palsu ya ini adalah sebuah kepalsuan ya tidak ya tidak asli sebenarnya hanya kiruan tetapi bukankah ini yang kita sering sekali lebih sukai ya jujur bahwa itu yang kita sukai ya makanya kita lebih terboda anak kita lebih pintar misalnya dalam pembelajaran nilai-nilainya ya saya sampai bertanya mengapa dengan konsep merdeka belajar masih juga ada sistem ranking di sekolah ya dilihat di media sosial orang tua itu sampai sekarang masih masih menggunakan juga rankingan ya karena tidak bisa dibandingkan antara misalnya kalau apa ya perbandingan metafora yang kita bisa gunakan tidak mungkin dibandingkan ikan antara kambing dalam hal keahliannya berenang ya demikian saya misalnya yang tidak bisa tidak ada bakat matematika terus dibandingkan dengan anak yang matematika kondisi pendidikan kita dan sampai sekarang masih seperti ini nah ini saya menggunakan perbandingan antara sesuatu yang palsu dan yang sebetulnya adalah natural asli dan kita lebih tertarik kepada sesuatu yang tidak asli apa sebenarnya tantangan pembelajaran jarak jauh ini tantangannya Bapak Ibu saya tidak akan detail sekali tetapi karena pembelajaran jarak jauh itu bukan budaya kita kita akan serasa belajar sesungguhnya kalau kita tetap muka dan ini jadi persoalan kemudian kita tidak siap tidak siap orang tua termasuk guru dan siswa akhirnya Bapak Ibu bagaimana kita sungguh menyadari bahwa kalau kita berbalik ke beberapa masa yang lampau ketika sekolah itu ada siapa yang mendidik sesungguhnya bukankah yang mendidik itu adalah orang tua itu yang pertama tetapi setelahnya kita memandatkan memindahkan tanggung jawab itu kepada guru dan masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya betapa esensinya betapa guru ini sangat diperlukan perang yang ini tidak tergantikan dan semuanya kita tidak siap termasuk siswanya karena kita selama ini berpikir sumber belajar hanya manusia padahal kita banyak belajar harusnya masyarakat termasuk alam sekitar kita bisa kita jadikan sumber belajar dan seperti disampaikan dalam sambutan tadi kondisi oleh kepala binas bahwa memang infrastruktur kita itu belum memandai ini juga bisa menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah yang hanya fokus tidak hanya di binas pendidikan atau kementerian pendidikan ternyata yang dimaksud infrastruktur sarana prasrana di sekolah itu tidak hanya melulu gedung sekolah dan perlengkapannya termasuk tetapi termasuk juga dengan teknologinya jadi ini tiga tantangan saya pikir hanya tiga tetapi paling tidak itu sudah mewakili beberapa tantangan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh perlu kita juga pahami bahwa pembelajaran jarak jauh sesungguh tidak hanya di masa pandemi kemudian ditaktikkan tetapi sesungguhnya ini sudah ada juga sudah ditaktikkan tidak hanya juga berhubungan dengan teknologi teknologi telekomunikasi maksud saya tetapi bisa pembelajaran jarak jauh ini tanpa bertemu tetapi sumber belajar panduan menggunakan modul misalnya radio televisi itu bisa dilakukan selanjutnya adalah strategi menghadapi pembelajaran jarak jauh yang pertama mau tidak mau kita harus mengubah pola pikir bukankah bahwa keinginan hendak kita itu tidak berasal dari hati sesungguhnya semuanya dari pikiran bapak ibu yang belum terbiasa misalnya menggunakan teknologi menggunakan teknologi kalau berpikirnya tidak akan bisa termasuk cara pandang kita kepada siswa dengan episode merdeka belajar termasuk memberikan perenkingan siswa itu harus kita ubah bahwa setiap anak itu adalah unik karena itu kalau anaknya ada siswa di dalam kelas itu ada 30 maka pendekatan kita harusnya 30 cara ini yang harus kita ubah dan yang pasti yang pertama ini tidak mudah karena sudah memudah sudah mengakar dan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita selalu tergoda ini saling mempenaruhi antara orang tua kebutuhan orang tua adalah melihat anaknya lebih dari anak orang lain kemudian hadirlah sistem rengi dalam hal sekolah juga ini memfasilitasi seperti itu masyarakat pembelajarannya itu tidak muncul ini yang harus diubah pola pikir kita hal ini sebenarnya sekali lagi tidak hanya dalam kondisi pandemi kita banyak hal yang perlu kita ubah tetapi kita bersyukur salah satu yang akhirnya kita syukur adalah yang tadi peranan orang tua memberi penghargaan yang lebih kepada guru terkenyata menjadi guru dan muda dan bapak ibu yang menjadi guru harus berbangga dengan profisinya yang kedua adalah akselerasi penggunaan teknologi dalam pelajaran kita bersyukur Afri dengan timnya sudah akselerasi harus lebih cepat kalau tidak dalam kondisi pandemi sebetulnya bisa saja tidak akan secepat seperti itu jadi harus lebih cepat penggunaan teknologi dalam pelajaran banyak hal yang kita bisa gunakan hal-hal sederhana pun sebenarnya kita bisa gunakan teknologi dalam pelajaran yang ketiga adalah tingkatkan budaya belajar dari berbagai sumber saya tanya kepada bapak ibu bapak ibu sedang membaca buku apa lalu kemudian kepada siswa digalakkan la literasi tetapi gurunya membaca apa kalau dalam kondisi biasa di dalam ruang kelas guru itu tidak memberi contoh dalam membaca saya melihat karena saya sering ke daerah di wilayah saya ini persoalannya termasuk ini yang perlu kita benahi bahwa membaca itu penting bagaimana guru nanti sederhana apakah bapak ibu mengetahui gaya belajar bapak ibu sendiri maksudnya adalah dengan gaya belajar itu bapak ibu akan lebih mudah memahami termasuk bagaimana memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda kalau bapak ibu tidak kita termasuk saya harus membaca kalau saya tidak punya keinginan untuk terus membuka wawasan dari berbagai sumber ini harus kita budaya kenapa saya menggunakan kata budaya dibiasakan sama dengan kita orang teraja budaya kita itu sudah melekat mempaca itu harus kita jadikan budaya serasa tidak makan kalau tidak membaca harusnya seperti ini penekanannya adalah mingkatkan budaya belajar dari berbagai sumber dari berbagai sumber tidak hanya membaca kemarin saya juga bersama-sama dengan Dewan Ketahanan Nasional dalam Rapat Kerja Terbatas Mereka saya memberikan masukan seperti ini bahwa sebenarnya supaya kita di Indonesia tidak terkungkung bahwa belajar itu saat di sekolah saja karena persoalannya adalah masyarakat pembelajar ini jadi persoalan yang diangkat bahwa ternyata sistem pendidikan nasional kita belum membuat masyarakat pembelajar jadi hanya dibatasi saat sekolah maka belajar apakah kita menghadirkan misalnya orang tua siswa yang berprofesi petani saat pembelajaran IPA tentang fotosintesis sehingga tidak hanya siswanya yang belajar tetapi juga petani masyarakatnya itu jadi kita harus jadikan budaya ini hal yang penting termasuk belajar dari berbagai sumber sehingga nanti metode yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar menyelesaikan kurikulum kita bersyukur di masa pandemi tidak ditunggu akhirnya menyelesaikan KD kompetensi dasar dan sebagainya tetapi ruang untuk merdeka belajar termasuk mengajar merdekanya itu sangat luas sekarang yang keempat itu tumbuhan kolaborasi ini juga hal yang penting kita bersyukur dalam situasi pandemi bahwa kolaborasi itu sesuatu harus ada termasuk yang sudah dilaksanakan oleh Swaci Paulus dan pemerintah daerah tidak ada batas lagi untuk bisa bekerjasama saya pun bersama di sini saya bukan alumni dari Australia pengalaman pengalaman saya masih sedikit sekali tetapi berkolaborasi ini yang kita tumbuhkan perlu kita berkolaborasi tidak tidak boleh eksklusif oh sekolah sekolah kami ini kenapa tidak sesekali misalnya di daerah Bapak Ibu kepala desanya yang mengajar Ibu PKK yang mengajar tetapi memang harus disiapkan silabusnya dengan baik ini balik ke sini Bapak Ibu bahwa peran serta trisentra pendidikan saya masih ingat sekali masa kecil saya saya menghabis di Keraja dapurnya orang Keraja lalikan tiga batu satu di belakang di kanan satu-satu dan ketika perabot diletakkan di atas itu kurin diletakkan di atas itu karena tiga-tiga ini saling menopang maka tidak akan goyang itulah trisentra pendidikan orang tua guru dan masyarakat ini harus diperan ditingkatkan perannya ini hal-hal yang akan paling tidak adalah solusi sepertinya sebuah konsep saja tetapi ini hal penting menurut saya yang terus harusnya kita tingkatkan peran serta sehingga semua pihak tidak ada pihak yang akhirnya mengabaikan mengabaikan perannya tidak ada orang tua yang akhirnya ini bagiannya guru ini bagian guru juga mengatakan bahwa ini bagiannya orang tua masyarakat juga masyarakat perlu mendukung saya tidak tahu kondisi bapak ibu masyarakat di daerah yang jatih tetapi bukan berarti penggunaan gadget itu handphone ini sudah sangat masif melihat persoalan terbesar kita juga adalah ketika kecanduan mungkin saya sangat sedih melihat anak-anak itu dibiarkan masyarakat tidak berperan kenapa tidak menugur masyarakat tidak menugur masyarakat bisa lembaga keagamaan lembaga kemasyarakatan lainnya pemerintah yang termasuk dalamnya harus kita tingkatkan perannya ini bagian yang terakhir bapak ibu bahwa berkaitan dengan teknologi ini adalah berita yang menghibur bagi bapak ibu guru bahwa teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peran secanggih apapun teknologi guru tetap lagi di ikutan murid tadi bagian mananya tadi bagian tadi di awal bahwa ruang kelas kita itu adalah sesungguhnya tempat untuk mempraktikkan kebenaran jika demikian terjadi bapak ibu maka hadir pemimpin bangsa yang tujuan utamanya adalah mempraktikkan kebenaran tidak akan ada lagi kritik mengapa seperti itu karena dikembalikan lagi sebenarnya bukankah yang menjadi pemimpin bangsa pemimpin daerah adalah hasil produksi dan hasil ajaran hasil didikan dari kita sebagai orang tua sebagai masyarakat sebagai masyarakat sebagai orang tua sebagai guru jadi bapak ibu kita jadi guru sungguh berbangga karena tetap kita dibutuhkan perang guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi ini adalah sekolah pertama di Tanah Tora saya tidak tahu persis ini kemungkinan ini asrama elim ini adalah sekolah pertama di editor aja itu yang dapat saya sampaikan bapak ibu kiranya jadi inspirasi yang pasti pengalaman saya pengetahuan saya masih sangat terbatas melalui saya tersanjung diantara profesor ini yang dapat saya bagikan kiranya Tuhan memberkati kita terima kasih terima kasih Pak Arianto atas paparannya ini banyak sekali poin yang menarik yang menurut saya yang kita sebagai guru pun juga nanti sebagai orang tua itu perlu sekali bergaris bawah yang pertama bagaimana tantangan kita di dalam pembelajaran jarak jauh saat ini dengan kondisi sekarang ini dan juga bagaimana nanti kita memang perlu untuk merubah pola pikir guru harus merubah pola pikirnya siswa pun juga harus merubah pola pikirnya dengan berbagai macam perkembangan yang ada saat ini dan yang paling penting juga bahwa ketika teknologi itu digunakan lagi-lagi teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru ya Bapak Ibu karena guru nanti yang tentu akan membawa teknologi itu bisa meaningful untuk bisa nanti digunakan atau diimplementasikan di dalam kelas baik terima kasih sekali Pak Arianto atas paparannya ini waktunya pas sekali Bapak pas 20 menit ya terima kasih banyak baik Bapak Ibu kita akan melanjutkan dulu kepada narasumber kita yang kedua sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan Bapak Ibu di link slido yang sudah kami bagikan di chatbox zoom jadi silakan nanti Bapak Ibu dituliskan pertanyaannya dan akan ditujukan kepada narasumber kita yang mana baik kita lanjutkan untuk pemateri kita yang kedua yang kedua ini nanti kita akan bersama dengan Profesor Apriana Toding ST MS MS PhD sedikit profil dari beliau beliau sekarang menjabat sebagai dosen dan juga peneliti dan juga chairman of the Institute of Research and Community Services atau LPPM Uki Paulus Makassar background pendidikan beliau beliau menyelesaikan PhD di Kertin University tahun 2014 di bidangnya Electrical and Computer Engineering kemudian beliau menyelesaikan masternya juga di Kertin University di Engineering Science tahun 2005 dan juga menyelesaikan S1-nya di Telecommunication and Electrical Engineering di Uki Paulus Makassar ini beliau ini banyak sekali prestasinya Bapak Ibu beberapa akan saya sebutkan yang sudah Bapak Ibu juga bisa lihat di layar beliau ini adalah salah satu penerima alumni grant scheme 2020 round 2 dari Australia Awards kemudian beliau juga pemenang ideaton 2020 dari Kementerian Pendidikan Kementerian Teknologi Kemendris Tegberry Indonesia kemudian beliau juga adalah Best Lecture di LLDT Award Area 9 Sulawesi di tahun 2020 2020 kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan di Academic Leader Awards tahun 2019 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar ini juga indeks kopusnya sudah 5 dan indeks Google skolarnya ada 8 kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan di Grand Scheme di tahun 2015 sampai 2021 ini sangat menginspirasi sekali Bapak Ibu baik tanpa lama-lama lagi kita akan persilahkan Prof Apriana untuk paparannya Bu Apri apakah sudah siap terima kasih Ibu Salma saya coba sharing dulu selat saya selamat siang untuk kita semua terima kasih atas kesempatannya pada kali ini saya ingin menseringkan pengalaman dari implementasi yang kami lakukan di Tanah Turaja dimana kegiatan yang kami lakukan di Tanah Turaja ini adalah pendanaannya dari Australian Global Alumni dan pelaksanannya adalah kerjasama antara UKIPAulus dan CUACI dan implementasi kegiatan ini di Kabupaten Tanah Turaja dan di koordinator oleh Dinas Pendidikan yaitu Bapak Anton Toding dan untuk selanjutnya berada di Lembang Lea atau Desa Lea yang mana diketahui oleh Bapak Insinyur Mesat dan di sekolah itu sekolah dasar itu kami implementasinya dengan sekolah dasar Negeri 129 Lea Bapak Titus Talib dan kegiatan kali ini adalah sebenarnya hostnya itu SD Negeri Lea Lembang Lea Kecematan Makale Tanah Turaja kerjasama dengan tim dan cuaci itu sendiri jadi kesempatan ini kami menseringkan apa yang kami lakukan di sana Bapak Ibu sekalian kami ada tiga pengaju dari proyek ini saya sendiri Apriana Toding tadi ada Ubu Salma yang menjadi moderator kegiatan dan Heribertus Dintobibowo yang memang beliau adalah presiden cuaci itu sendiri oke oke kegiatan yang kami implementasi ini merupakan cikal bakal waktu permasalahan terjadi yaitu adanya COVID-19 dimana kita ketahui sekali bahwa dunia pendidikan saat itu mulai dari Maret 2020 itu ditutup sehingga mempengaruhi lebih dari 60 juta pelajar dimana jutaan anak telah berdampak dari pembelajaran jarak jauh banyak yang tidak memiliki fasilitas untuk melakukannya terganggu kegiatan sekolah akan mengancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan dan kita ketahui sendiri bahwa metode pembelajaran jarak jauh telah banyak dilakukan tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang ada di daerah 3T yang tidak ada teknologinya dan selamacem nah pada saat kami melihat situasi ini kami mulai dengan bidang kami saya bidang teknologi terus Ibu Salama sendiri bidang pendidikan dan Pak Hiri Bertus memang bidang monitoring dan evaluasi kami mengabungkan akan kealian kami bertiga dan mengangkat suatu topik tadi implementasi teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di daerah 3T dalam kondisi pandemik itu nah dalam situasi ini kami melihat situasinya bahwa pembelajaran jarak jauh tidak menjadi pilihan yang terbaik untuk sekolah semua sekolah di Indonesia terutama yang berada di daerah 3T termasuk di Tanah Turaja ya Sulawesi Selatan dan keterbatasan serana internet menyulitkan guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh selain itu penguasaan teknologi atau kepemilikan dan akses yang masih rendah menjadi isu utama nah Bapak Ibu sekalian dengan situasi-situasi yang kami dapatkan di lapangan saat itu maka SD Leah menjadi pilihan kami walaupun seperti tadi kepala dinis telah menyampaikan kepada kita semua bahwa Lembang Leah atau desa Leah itu berada di dalam kota Makale berada dalam kecamatan Makale yang masih dekat sekali dengan ibu kota dari Makale Tanah Turaja sendiri namun internet tidak ada kalau kita lihat di layar ini itu sangat indah sekali ya pemandangannya dan dikelingi namun dikelingi oleh perbukitan ya keindahan itu mungkin enak untuk hidup sehat dan segala macam namun bagaimana dengan kondisi COVID saat itu apakah mereka dapat melaksanakan dunia pendidikan dengan baik ya nah namun pada saat kami turun lapangan kami lihat kondisinya ya karena kelihatan pergunungan sehingga walaupun dekat dengan kota akses internet mereka tidak dapat dan kita lihat di sini ya ini adalah ada gerejanya dan ini sekolahnya di sini di sekolah SD-nya ya kita lihat perpohonan ya kalau kita berada di sini sangat arsis sekali dan memang Tanah Turaja dan Turaja Utara itu sangat arsis sekali Bapak Ibu ya nah ini lokasi di sekolah tersebut dan ini adalah tim dari AGS itu sendiri dan tim tambahan ya dan semua tim itu di sini kegiatannya adalah karena ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami melibatkan para mahasiswa dan mahasiswa alumni dari Uki Paulus itu sendiri oke Bapak Ibu sekalian walaupun timnya tadi banyak namun karena COVID sehingga kami menurunkan cuma 7 tim yang ke lapangan dan pada asalnya dalam schedule kami itu kami akan turun cuma 10 hari namun dalam pelaksananya kami lebih mulai dari Februari sampai Jun itu tim masih ada di lokasi sekitar Tanah Toraja karena tim yang ada ini adalah masyarakat Toraja sendiri sehingga untuk menghindari perbatasan kegiatan dan selam macam mereka kami harapkan tetap ada di lokasi nah Bapak Ibu sekalian kami juga menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti saat ini webinar itu kami bisa lakukan jika sudah dipastikan oleh tim kami dan memang pada bulan Mei kemarin Pak Heriberto turun ke lapangan untuk memastikan apakah akses internet yang kami pasang di sana sudah berjalan baik atau tidak dan setelah beliau mengatakan ia sudah berjalan maka kami mengadakan BIMTEK modul pembelajaran jarak jauh ya kami sebelumnya tanggal 21 Mei ya kami mengadakan BIMTEK Bapak Ibu sekalian jadi ini adalah aktivitas yang kami lakukan di SDNB 129 LEA ya Kabupaten Tanah Teraja dimana pertama kami melakukan analisis lokasi dan sosialisasi tentang program yang akan kami terapkan di sekolahnya jadi kami ingin bahwa SDM-nya siap untuk melakukan pendampingan-pendampingan yang akan kami lakukan dan siap untuk menggunakan teknologi itu secara optimal dan juga bertanggung jawab dalam hal penyediaan nanti kalau misalnya sudah ada teknologinya dan semua itu kami sampaikan dan pada bulan bulan kami memang sudah diteraja untuk pemasangan teknologi merakit dan selamacem dan setelah kami pasang kami melakukan sosialasi ulang lagi kepada para guru dan BIMTEK teknologi kami adakan di bulan April dan BIMTEK modul pembelajaran itu di bulan Mei dan webinar pendidikan seperti saat ini kita bersama-sama di dalam webinar ini ini adalah memang schedule kami dan merupakan schedule yang akhir karena tujuan kami mengadakan teknologinya sampai juga kami mendampingi para guru untuk memastikan menggunakan teknologi dan salah satunya seperti kegiatan kali ini jadi kegiatan ini adalah kegiatan memang yang dilakukan oleh SD Negeri 129 alia itu sendiri bekerjasama dengan cuaci pada saat itu poinnya dan di bulan ini juga kami akan mengakhiri kegiatan kami dan ini adalah hari puncak kami sendiri Bapak Ibu kami menjabarkan kembali awal kenapa kami mengimplementasi teknologi kami di sana kita ketahui pada poin nomor satu di sini adalah ada warna hijau terang dan ada rabun kalau di sini tanah turaja turaja utara atau turaja yang biasa kami paketkan itu di sini kelihatan bahwa warna ini internetnya tidak terlalu bagus ya Bapak Ibu tidak bagus karena ini kami menggunakan open seat-nya untuk melihatnya apa betul turaja itu atau tanah turaja itu bagus sinyalnya kalau dilihat dari open seat-nya secara jauh itu memang tidak kalau yang hijau terang sekali itu sinyalnya bagus Bapak Ibu selanjutnya kalau kami melakukan pendekatan lagi memperbesar zoom-nya dari open sinyal yang kami tangkap itu untuk daerah teraja ini sudah mulai ini kalau warna putih ini sudah tidak sama sekali dapat sinyal Bapak Ibu dan kalau kami dekatkan lagi untuk SD Negeri LEA 129 LEA itu memang blanknya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kami ingin sampaikan bahwa pada saat kami memutuskan tempat implementasi teknologi itu kami mempelajari situasinya dulu apa betul daerah itu tidak ada sinyal dan segala macam nah pada saat kami buka dapodiknya dari SD Negeri LEA ini ya memang di dalam sistem yang mengatakan bahwa belum ada internetnya nah dari analisis lokasi yang kami melihatkan ini kami juga sebenarnya menganalisis sekolah-sekolah lain Bapak Ibu jadi ada lima sekolah lain ada di Rembon dan selam macam jadi kalau mengatakan tadi Pak Kepala Dines banyak sekolah di sana itu belum ada internetnya ya benar karena kita lihat sendiri dalam open sick-nya yang kami melihatkan ini memang tidak ada namun kami mengambil LEA ini karena apa poinnya adalah dekat kota saja tidak ada internetnya bagaimana yang jauh dari kota ya karena biasanya kalau di kota itu internetnya pasti sudah kencang tapi LEA tidak Bapak Ibu padahal kita ketahui mungkin Bapak Ibu guru yang ada dalam ruang virtual ini tahu sekali ya kalau LEA itu sangat dekat dengan Makale namun tidak ada internetnya bagaimana dengan yang lainnya pasti itu sudah kita jawab sendiri dalam hati Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu dari kegiatan itu kami juga melakukan analisis lagi dengan menggunakan air link itu sendiri apa betul ya kalau misalnya kami disini titik towernya kami pasang yaitu ada di telekom ya dan kami ukur dengan tinggi towernya itu 40 nah kalau kami simulasikan dan ini adalah titik dimana SD LEA itu sendiri jangkauannya memang kami sudah perlu perluas namun pada saat kami tarik disini SD LEA itu diluar dari warna biru ini sendiri Bapak Ibu warna biru ini adalah biru adalah bisa dijangkau oleh jaringan yang ada di tower ini dengan ketinggian 40 LEA sendiri tidak dapat Bapak Ibu ya jadi ini memang sudah diluar nah analisis itulah yang membuat kami memilih LEA karena memang didasarkan bahwa memang LEA itu berada di lembah dan dikelingi oleh bukit-bukit ini sendiri sehingga untuk menjangkauan sinyal ke sana itu memang sangat tidak ada ya Bapak Ibu sekalian jadi kalau misalnya teknologi yang kami pasang itu kami bisa pasang secara optimal maka jangkauannya itu dari sekolah ke tempat lain sebaik jaraknya atau coveritnya satu kilo beginilah akan didapat kalau itu dipasang di sekolah namun karena ini dunia pendidikan maka kami hanya fokus ke sekolah yang ada dilihat itu sendiri Bapak Ibu ini pertama kami pertama kali kami datang melakukan sosialisasi dan kami berketemu dengan Pak Kepala Dinesh ini Pak Terandus Anton Toding dan ini beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri LEA dan Pak Titu sendiri sangat support dengan adanya kerjasama ini maka kami semangat untuk mengimplementasikan akan teknologi ini jadi kami belum baru datang ya untuk menyampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan dari Astral Global Alumi untuk mengimplementasikan akan teknologi kami itu sendiri dan mereka sangat menyambut akan program atau proyek yang kami bawa kepada SD LEA itu sendiri ada jadul terus dari situ kami setelah melakukan sosialisasi Bapak Ibu kami langsung merancang akan teknologi itu yang kami akan pasang di sekolah dan ini adalah mahasiswa yang memang datang merancang terus menginstal dan setelah macam Bapak Ibu setelah antenanya kami atau teknologinya terlalu terpasang maka kami membuat homepage-nya dari SD LEA itu sendiri jadi kalau Bapak Ibu datang di SD LEA dan Bapak Ibu mengkonek internetnya Bapak Ibu akan pasti masuk di login KWV SD energi LEA itu sendiri dulu baru Bapak Ibu akan memasukkan usernya dan pasportnya dan otomatis yang kami pasang atau install di sini adalah memang yang sudah didaftar oleh kepala sekolah sendiri jadi semuanya itu dibawa saran atau masukan dari kepala sekolah siapa-siapa yang akan dimasukkan di dalam sistem itu sendiri untuk mengakses teknologi itu sendiri nah Bapak Ibu sekalian ini pada saat Pak Heribertus turun lapangan Mei 2021 pada saat antena sudah dipasang dan beliau mentes apakah sinyal betul sudah terjalan atau tidak dan semacam dan pada saat beliau mentes itu dikatakan oke dan kami melakukan langsung bisa melakukan mintek modul pembelajaran jarak jauh ini adalah buku yang kami hasilkan dalam kegiatan implementasi ini dan ini kami serahkan nanti di SD dan di LEA Bapak Ibu sekalian ini adalah situasi di mana kami melakukan bimtek penggunaan teknologi jadi kami melakukan dan memang kami senantiasa melakukan protokol kesehatannya progresnya dengan duduk dan jarak dan masker yang utama dan karena memang sekolahnya itu sekolah sangat terbuka udara yang sangat segar dan selama jam jadi kami langsung mengadakan di satu ruangan saja dan tetap jendela kami buka dan tetap menggunakan masker jadi memang protokol kesehatan seperti memang intruksi dari astral global alumni itu kami memang patuhi sama sekali sama sekali dan ini pada saat tadi seperti saya katakan bahwa Pak Herbertus mengatakan sudah oke untuk bisa mengadakan modul pembelajaran jarak jauh maka modul pembelajaran jarak jauh kami laksanakan dengan tim berada di tempat masing-masing jadi kalau ini Pak Christian Lambe adalah merupakan ketua Baper Perdah dari DPRD Tanah Turaja belum juga sekali membuka acara waktu itu saya sendiri waktu itu kalau Pak Christian berada di Turaja saat kegiatan BIMTEK modul pembelajaran jarak jauh saya sendiri waktu itu berada di Makassar karena memang masih ada kegiatan dan tetap tim ada di lokasi pada saat BIMTEK ini sedangkan Pak Arianto ada di Menado Umi Salma berada di Jogja Pak Herbertus di Jakarta dan Pak Titus berada di lokasi jadi kegiatan ini kami lakukan adalah memberikan gambaran bahwa BIMTEK modul pembelajaran jarak jauh itu kami langsung laksanakan terapkan dimana kami tidak berada di satu tempat yang ada di satu tempat adalah guru dengan menggunakan teknologi yang kami pasangkan atau siadekan untuk mereka di sana nah Bapak Ibu sekalian dari kegiatan ini mereka mengatakan bahwa banyak aplikasi yang ternyata bisa mendukung proses belajar mengajar jadi Pak Titus Talib sendiri selaku kepala sekolah itu menyatakan mengatakan bahwa ternyata aplikasi banyak ya untuk mendukung proses belajar mengajar baik itu nanti istilahnya tidak secara online dan selamanya nah disini juga ada Ibu Riana sebagai guru di sana mengatakan bahwa ada banyak hal baru yang saya dapatkan khususnya aplikasi-aplikasi Google mungkin Bapak Ibu yang ada di ram ruangan ini juga mungkin belum ada yang belum banyak menggunakan aplikasi aplikasi Google ya mungkin sama dengan Bu Riana saat itu tapi dengan adanya kami pendekatan kami BIMTEK kami dampingi maka kami berharap bahwa apa yang kami berikan dapat diterapkan nanti untuk membuat modul-modul pembelajaran untuk siswanya nanti sedangkan Ibu Ibu Damaris mengatakan bahwa kami menyambut dengan penuh sukacita jadi menyambut dengan sukacita namun memang dibutuhkan itu waktu jadi Bapak Ibu karena memang kita kegiatan ini adalah kegiatan yang dipatasi waktu dari bulan 2 sampai bulan 6 sehingga secara online kami lakukan dan kemarin juga tanggal 25 Juni kami langsung offline lagi kembali membantu guru-guru untuk bagaimana menggunakan aplikasi aplikasi Google itu sendiri dan kami berharap bahwa dengan kegiatan kami kemarin kami bisa menyebarkan ke Bapak Ibu yang ada di Tanah Teraja maupun Teraja Utara dan harapan kami bahwa ada kolaborasi nanti antara sekolah 1 dan sekolah B atau dari Tanah Teraja dan Teraja Utara kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto bahwa untuk meningkatkan semuanya lebih cepat memang butuh kolaborasi seperti yang kita lakukan saat ini baik dari SD Negeri Lea maupun dari UKIPALUS dari CUACI Australian Global dan Kabupaten itu sendiri sedangkan guru Pak Simon sendiri mengatakan bahwa semoga pemesan teknologi di Lea dapat juga dikembangkan di sekolah lain di pedalaman harapan besar kami juga hal itu kami lakukan dan kami juga berusaha buat sekolah-sekolah yang ada di Tanah Teraja atau Teraja Utara karena pas kebetulan saya adalah orang Teraja jadi saya sangat mengetahui sekali permasalahan-permasalahan teknologi itu di sekolah karena saya bidang saya dan masyarakat saya dan saya berada di sekitar mereka dan mereka menyampaikan kepada saya jadi saya memang mengetahui sekali permasalahan yang ada di sana yang saat ini mereka rasakan saat ini jadi kalau misalnya di dalam ruangan virtual ini ada di tempat-tempat lain seperti Ibu Nirmalata ikat akan ya memang kami juga akan melakukan tamu saat ini baru fokus ke Teraja mungkin ke depannya dengan adanya kolaborasi cuaci dengan pemerintah kapalaten dan setelah macam itu kita bisa kerjasamakan saya kira cuaci sangat terbuka untuk kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada yang hadir dalam ruangan virtual ini dan Pak Christian sendiri mengatakan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya di sekolah tetapi juga di nes-dines jadi beliau merasakan bahwa bukan cuma di sekolah juga mereka butuh tentang teknologi di tempat lain juga dan Pak Rende sendiri mengatakan bahwa terima kasih ya untuk inisiasi yang luar biasa ini jangan lupa disebarkan lebih banyak di area Toraja jadi otomatis bahwa Pak Rende ini adalah sekretaris daerah Toraja Utara dan kami sendiri pada bulan Mei sampai Desember kemarin kami mengimplementasi tentang teknologi memenuhi sendiri untuk SDN Negeri 9 Toraja Kecamatan Tikala dan memang kedua kabupaten ini memang banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak ada fasilitas internetnya tidak terjangkau internetnya dan kami berharap dengan adanya gap-gap yang kami temui di lokasi baik itu di Tanah Toraja maupun Toraja Utara itu kami melihat banyaknya gap yaitu SDM-nya kita bagaimana kita bisa melakukan pendekatan ke SDM untuk memberikan pendampingan penggunaan teknologi sehingga nanti dari sini bahwa para guru dapat menggunakan teknologi itu sendiri walaupun mereka berada di daerah 3T yang tadi dikatakan oleh Pak Kepala Dines Pendidikan bahwa jangan kita mengurangi gap antara yang daerah 3T dan yang bukan daerah 3T sehingga keadilan itu dapat dirasakan oleh semua warga Indonesia tanpa membedakan lokasi dan tempatnya itu sendiri dan mari kita semua bersama-sama untuk membantu dunia pendidikan untuk mengurangi gap yang berada di daerah 3T dan yang bukan di daerah 3T dan di sini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini khususnya di Tanah Turaja dan harapan kami juga kepada Astragoma Alumi masih banyak permasalahan yang ada di Tanah Turaja dan Turaja Utara harapan kami bahwa kami ingin melakukan literasi digital dan menggabungkan kolaborasi antara sekolah yang ada di Tanah Turaja dan Turaja Utara sehingga mereka makin membangun semangat untuk dunia pendidikan mungkin itu yang dapat saya seringkan kali ini dengan proyek yang kami kerjakan saya kembalikan kepada Ibu Umi terima kasih Bu Apriana atas paparannya luar biasa saya pun selaku bagian dari proyek ini juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari kegiatan ini dan semoga nanti ke depannya tidak hanya di Toraja ya harapan kita tapi mungkin nanti ke daerah-daerah lain di Indonesia juga bisa terjangkau sehingga nanti siswa-siswa kita guru-guru kita nanti bisa mendapatkan akses yang lebih banyak ke sumber-sumber belajar yang sangat banyak sekali jumlahnya ya sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah mereka nantinya baik terima kasih sekali Bu Apriana baik Bapak Ibu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan nanti diajukan di link slido yang sudah kami bagikan di chat box ya nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan yang bisa nanti kita langsung ajukan kepada ketiga narasumber kita baik Bapak Ibu kita akan melanjutkan ke pemateri kita yang ketiga pemateri kita yang ketiga yang juga pasti tidak kalah luar biasanya beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyuki Sekoroh IPU beliau ini saat ini menjabat sebagai ketua Aliansi Pendidikan Focasional seluruh Indonesia atau yang biasa disikat apokasi ya beliau ini juga salah satu alumni dari Kertin University beliau menyelesaikan program doktor dan postgraduate diplomanya di Kertin University di tahun 90 dan tahun 1993 beliau juga luar biasa banyak pengalamannya baik dalam hal profesionalitas maupun juga di dalam hal publikasi ini luar biasa sekali beliau baik Bapak Ibu lama-lama lagi saya akan persilahkan Prof Marsudi untuk paparannya Prof Marsudi apakah sudah sudah mbak baik baik Bapak saya persilahkan pengalaman pengalaman-pengalaman yang kebetulan saya pernah lakukan ketika saya di telekom dan ikut menyebar luaskan masalah akses khususnya di beberapa daerah di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi kita kita kadang-kadang berpikir bahwa masalah akses itu hanya ada di Tanah Toraja di Jawa pun banyak saking besarnya nanti akan saya sharing seperti apa karena itu tadi Pak Ariantori menyampaikan tentang perlunya kerjasama jadi topik saya juga adalah bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara komponen-komponen masyarakat saya sebut kolaborasi Pentahelix untuk meningkatkan kualitas pendidikan di area 3T ini nah Bapak-Ibu sekalian jadi kita tahu bahwa sekarang ini kan terjadi tadi sudah banyak disampaikan ada tentang COVID dan sebagainya dan salah satu dampak dari COVID itu adalah adanya megasif atau pergeseran besar karena diperkirakan memang COVID itu tidak akan selesai satu tahun ini bahkan mungkin kita akan hidup selamanya dengan COVID terus berdampingan dengan COVID seperti hanya kita hidup dengan flu tahun 100 tahun yang lalu virus flu memakan korban lebih dari 50 juta orang seluruh dunia meninggal padahal waktu itu populasi dunia kurang dari 1 miliar virus flu yang sekarang bagi kita biasa-biasa itu dulu korbannya banyak gitu ya sama dengan COVID saya kira mungkin virus ini akan ada terus tapi nanti kita makin lama makin bersahabat artinya tidak fatal lagi ada gara-gara adanya pandemi tadi maka salah satu lifestyle yang akan diantara 4 pergeserannya adalah yang saya sebut lifestyle di rumah saja jadi kayak hirup baru dimana kita mau belajar di rumah saja mau bekerja di rumah saja bahkan ya apapun kalau bisa di rumah saja gitu ya yang mungkin nanti akan diterjemahkan jadi bukan di rumah saja tapi dari mana saja setelah pandemi meredah setelah COVID ini menjadi sahabat kita dimana kalau kita nanti terinfeksi oleh COVID itu tidak fatal seperti sekarang ya mungkin seperti kena flu itu istirahat sehari dua hari tidur makan makanan yang anget-anget istirahat minum vitamin C tersembuh mungkin akan terjadi seperti itu tapi itu nanti akan menggeser gaya hidup kita dari sekarang di rumah saja menjadi dari mana saja kenapa? karena sekarang sudah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan besar itu membuktikan khususnya karena saya dulu komisaris di Telkom saya sudah selesai sebagai komisaris bulan akhir Mei kemarin tapi ketika saya di Telkom kita membuktikan bahwa ternyata karyawan yang bekerja di rumah itu itu produktifnya sama bahkan lebih baik dibandingkan kalau kerja di kantor dan demikian juga saya tanya beberapa human capital dari perusahaan-perusahaan besar BUMN-BUMN besar mereka mengatakan bahwa ternyata cukup hanya 25% saja yang yang lain itu kerja di rumah saja itu perusahaan sama efektifnya dengan kalau masuk semua bahkan lebih hemat karena penguatan listrik ruangan dan sebagainya demikian juga pendidikan di pendidikan memang di awal-awal kita ini shock kaget ya gara-gara ada COVID tiba-tiba kita suruh belajar di rumah banyak lah kasus yang kita semua mendengar misalnya yang untuk dapat sinyal harus naik pohon yang nggak punya HP dan sebagainya tapi setelah setahun kita mulai adaptasi dan ternyata penelitian-penelitian kecil yang dilakukan di banyak saya juga ikut melakukan penelitian-penelitian kecil ternyata pembelajaran tidak perlu tatap muka di sekolah itu itu sama efektifnya bahkan lebih jauh lebih efektif dibandingkan dengan belajar tatap muka khususnya untuk pendidikan di level atas tetapi untuk pendidikan di level bawah SD, SMP memang mungkin di guru-guru seperti sampaikan Pak Arianto tadi memang perlu ada tidak tergantikan tapi pendidikan di level tinggi di perguruan tinggi misalnya itu ternyata peran dosen hampir tidak perlu ada semuanya bisa belajar online dan ternyata hasilnya itu tidak kalah dengan atau bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka makanya saya selalu bercanda sama mahasiswa saya kalau saya tanya kangen ke kampus enggak? oh kangen katanya tapi ternyata kalau ditanya lagi lebih jauh yang dikangen itu bukan ketemu dosennya untuk kuliah tatap muka tapi yang dikangen ini adalah nongkrong dengan teman-teman jadi mereka lebih kangen dengan temannya daripada dosennya jadi intinya adalah lifestyle ini akan ada tetapi karena COVID-19 datang mendadak jangankan kita bicara konektivitas kita bicara nyawa saja kita enggak sempat bayangkan setelah setahun baru keluar vaksin vaksinnya pun masih emergency use lisensnya belum-belum matang makanya sekarang banyak perdebatan kan yang mana yang paling efektif mau Sinovac mau AstraZeneca Pfizer segala macam enggak ada yang valid belum ada yang valid jadi untuk urusan nyawa kita saja enggak siap itu baru vaksin belum lagi untuk urusan menyembuhkan ketika orang sudah kena COVID-19 segala macam ilmu mulai dari makan jahe minyak kayu putih sampai yang ilmiah pakai obat mau obat antivirus dan sebagainya sampai yang jadi perdebatan yang sekarang lagi rame itu penggunaan obat caceng ivermectin itu itu kita enggak siap juga padahal terusannya nyawa jauh lebih penting dibandingkan dengan belajar orang enggak sekolah enggak masalah tapi ketika mati itu masalah jadi yang nyawa saja kita enggak siap apalagi urusan pendidikan jadi maksud saya itu begini saya ingin mengajak agar semuanya itu punya optimisme bahwa kalau sekarang itu kita melihat adanya problem ini problem itu enggak ada akses itu itu normal karena kita tiba-tiba tadi saya katakan jangan kan urusan sekolah urusan akses urusan nyawa saja kita enggak siap padahal nyawa itu jauh lebih penting dibandingkan dengan sekolah nah jadi yang kedua adalah begini memang kita menghadapi segala macam masalah tapi kita jangan punya pretensi bahwa kita akan seperti ini terus sudah banyak perkembangan sudah banyak perubahan sudah banyak jadi misalnya sekarang ada keluhan oh gimana mau pembelajar online di desa saya kan enggak ada internet iya sekarang tapi tahun depan mungkin berubah dua tahun lagi mungkin akan berubah itu yang saya ingin ajak semua agar kita punya optimisme itu bahwa kita ini manusia itu punya salah satu kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita yaitu kemampuan adaptasi makanya Darwin mengatakan bahwa yang survive di dalam bukunya survival of the fittest itu bukan organisme yang paling kuat bukan organisme yang paling cerdas tapi organisme yang paling bisa beradaptasi buktinya apa kecoa itu ada 4 juta tahun kecoa itu jadi lebih baik sekalian kalau kita lihat kecoa itu umurnya sudah 4 juta tahun kenapa 4 juta tahun dia masih ada sementara dinosaurus 7 ribu tahun yang lalu musnah karena kecoa bisa adaptasi dimana saja bisa hidup mau di septic tank dia hidup mau di tempat bersih hidup di depan daerah tempat banyak rotinya hidup dimana saja bisa hidup di tempat buku di remari bisa hidup itulah survival of the fittest dan manusia itu punya kemampuan seperti itu jadi apapun yang terjadi kita pasti akan nanti akan adaptasi ya kalau sekarang ada kontroversi macam-macam itu normal ya dalam suatu perubahan itu ada kontroversi tapi saya kembali ke lifestyle yang akan kita hadapi lifestyle di rumah saja apa dampaknya lifestyle di rumah saja itu adalah nanti akan sekolah fisik itu tidak lagi relevan tapi platform-platform bagaimana pembelajaran online kemudian homeschooling itu akan menjadi lebih tren ke depan yang dibantu dengan adanya teknologi kenapa? karena memang sejarah umat manusia menunjukkan bahwa teknologi itu melakukan perubahan yang luar biasa pada peradaban manusia jadi nanti kita misalnya sebagai contoh saya sering bercanda begini dulu diantara kita para alumni kertin termasuk M.PhD siapa yang bisa pakai Zoom? mungkin tidak pernah tidak ada tiba-tiba sekarang kita menjadi pakar semua ketika harus memberikan kuliah menggunakan Zoom tahun yang lalu tahun 2019 saya yakin tidak ada atau sedikit sekali satu dua tapi biasanya kita kalau jadi dosen kan longkrok di depan kelas dengan gaya segala macam ekspresi tapi sekarang jangankan kita dosen-dosen ibu-ibu rumah tangganya pakai Zoom kita sering mendengar misalnya ada ada family kita meninggal karena COVID maka tahlilannya pakai Zoom coba tahlilannya pakai Zoom ibu-ibu rumah tangga di tempat saya ini istri saya ini kalau arisan RT sekarang pakai Zoom tiba-tiba ibu-ibu jadi ahli semua pakai Zoom bisa tahu yang namanya ID tahu namanya paskot tahu segala macam tahu namanya link segala macam bahkan sekarang ada namanya saya agak surprise kemarin masjid virtual jadi Jumatan kemarin saya dapat WA katanya ibadah virtual jadi Jumatan virtual kan lucu juga Jumatan virtual solatnya di rumah sendiri terlepas dari supaya seperti itu jadi ini nanti akan merubah pasar depan dan bagaimana wajah dari manusia di seluruh dunia Bapak-Ibu sekalian apakah nanti kelas-kelas yang tadinya seperti ini ini kan kelas-kelas kita Bapak-Ibu kalau ngajarkan biasanya begini kita bergaya di depan kelas mungkin lama-lama akan tergeser menjadi kelas-kelas yang kosong kenapa? karena sebagian besar dari murid kita belajar online seperti ini jadi ada mungkin ada yang tetap mau datang ke sekolah tapi ada juga mungkin yang belajar secara remote atau mungkin lebih dasar lagi full seperti ini ini ada saya ambil dari IEC Business School yang di Barcelona kelas-kelasnya mereka sudah seperti ini dimana dosen kalau ngajar ini seperti ini supaya tetap bisa berdiri, bergaya tetap body language-nya jalan kayak saya goyang-goyang begini tapi muridnya semuanya ada di layar begini jadi layarnya isinya kelasnya bukan isinya bangku tapi isinya layar-layar besar dimana wajah dari mahasiswa kita ada semua di sana ini contohnya dua kelas ini jadi kita tetap mengajar bahkan ada beberapa teman saya lebih kreatif karena punya ini apa namanya jadi punya ruangan khusus di rumahnya sekarang memang dia penceramah dan dosen yang profesional dia punya merubungin ruangan khusus yang seperti ini jadi kalau lagi seminar zoom itu mungkin bisa lihat pakai beberapa layar TV besar dia bisa lihat wajah pesertanya dia kemudian berdiri pakai kamera yang bisa dikandalkan dengan pengguna remote control nah apakah seperti ini pembelajaran ke depan ini kan menjadi masalah kenapa? karena tadi seperti yang saya mampaikan Pak Aryanto tadi ketika kita menggunakan teknologi maka mindset kita berubah kebanyakan dosen itu atau guru itu adalah dia sudah menggunakan teknologi tapi mindsetnya itu masih mengajar tetap muka makanya yang dikenal itu hanya pembelajaran sinkronus ini problem terbesar dari pendidikan kita guru-guru itu hanya tahu mengajar secara sinkronus jadi saya punya keponakan misalnya kalau dia mengajar dari sekolah kalau keponakan saya kan tinggal di rumah karena orang tuanya sudah tidak ada jadi dia tinggal di rumah saya kalau belajar itu tetap harus nyalain laptop atau HP kemudian mendengarkan gurunya ceramah ada jamnya itu kan namanya mindset tetap muka tapi menggunakan teknologi ini yang problem terbesar tadi disampaikan oleh Pak Aryanto tadi menarik perubahan paradigm ini penting bagaimana otak kita berubah selama kita masih otak kita menggunakan paradigm pembelajaran tatap muka tapi tatap mukanya sekarang diganti pakai tatap layar maka pendidikan kita tidak akan berubah jadi harus perubahan mindset termasuk kalau kita bicara jaringan banyak guru-guru itu mengeluh begini atau guru-guru atau murid mengeluh bagaimana kita mau pembelajaran online bagaimana kita mau menggunakan teknologi oh sinyal tidak ada internet tidak ada itu namanya adalah mindset tatap muka yang menggunakan teknologi kalau tidak ada sinyal banyak caranya bisa dengan menggunakan pembelajaran asin pronus dengan mengirim CD atau mengirim flash disk banyak kan caranya atau menggunakan SMS banyak gitu ya tapi kita selalu mengeluhnya begitu tidak ada internet ya sudah berhentilah matilah kita lebih-lebih lagi celaka lebih celaka lagi begini yang mereka maksudkan koneksi itu koneksi global padahal banyak daerah ini pengalaman saya di daerah-daerah di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah desa-desa itu ketika kita installkan koneksi itu sebenarnya mereka tidak butuh internet karena mereka tidak pernah akses ke internet yang mereka butuhkan itu akses wireless lokal sebetulnya jadi lokal wireless sebetulnya dibutuhkan itu kenapa? karena toh pembelajaran bahan pembelajarannya bisa ditaruh di server di salah satu jadi misalnya satu desa gitu ya atau satu kecamatan ya kita pasang tower tapi towernya ini tidak konek ke internet kenapa yang paling sulit itu kan koneksi ke internet tapi tower ini memancarkan sinyal radio yang bisa ditangkap oleh peralatan kemudian server pembelajarannya itu ada di salah satu sekolah atau di kecamatan karena diakses hanya itu hampir jarang sekali kita mengakses internet kecuali kalau kita menggunakan produk-produk Vicon seperti Zoom seperti Google Meet atau Microsoft Teams mau tidak mau harus internet tapi solusi lokal kan banyak yang tidak perlu internet nah ini yang yang kadang-kadang menjadikan mindset kita tadi mindsetnya salah tadi seolah-olah koneksi itu adalah koneksi internet padahal saya katakan sebetulnya dibutuhkan bukan koneksi internet tapi dibutuhkan koneksi wireless itu mau baik atau wireless boleh saja ya tapi internet itu kadang-kadang perlu bahkan kalau perlu kita bisa nanti saya sampaikan di belakang ada teknik-tek tertentu mungkin seperti disampaikan Bu Abri tadi ya koneksi di desanya dia kan menggunakan my mode tapi ketika mau keluar baru pakai internet ada lagi tui di sana dipasang tapi itu mungkin seberapa penting juga kalau kita bisa mindset kita ubah menjadi lokal semua itu pasti bisa orang dulu juga ketika belum ada pandemi guru-guru juga nggak pernah akses internet kok kalau ngajar jadi saya pernah tanya misalnya saya challenge ini guru-guru di tempat kami eksperimen di Jawa Tengah itu ya guru-guru saya tanya mereka memerlukan akses internet saya tanya ketika Bapak Ibu dulu ngajar sebelum ada pandemi perlu internet nggak? nggak ternyata semua bahan ajarnya ada di situ kenapa nggak bahan ajarnya itu ditaruh lokal saja kemudian kita buat radio sehingga murid-murid bisa akses sumber pembelajaran tadi kemudian sumber pembelajaran itu bisa diakses tanpa perlu internet ini harus dibedakan antara akses sama internet kita ini kadang-kadang kacau balonnya atau rancunya di situ mungkin untuk level para alumni curtain di sini memang perlu internet karena yang diakses itu YouTube apalagi Netflix Google tapi untuk sekolah-sekolah SDSMP itu yang diperlukan bahan ajaran yang didevelop oleh para guru sendiri yang ditaruh di server lokal sehingga bisa diakses oleh murid-murid di daerah tersebut Nah, Bapak-Ibu sekalian jadi ini yang harus kita betul-betul fahami bahwa kalau kita bicara mengenai pembelajaran itu ada beberapa hal yang berbeda-beda yang pertama dari sisi formalitasnya ada pembelajaran informal yang namanya training ada pembelajaran formal yaitu sekolah kemudian dari pembelajaran informal pun formal ada yang bisa online karena online berarti menggunakan teknologi ini tidak harus internet tapi online jadi online dengan internet itu berbeda mengenai online atau bisa offline kalau offline berarti harus tetap buka baik pembelajaran online maupun offline bisa sinkronus bisa sinkronus kalau sinkronus itu sinkronus offline itu kelas yang biasa kita ngajar itu namanya sinkronus dan offline tapi ada juga bisa juga sinkronus offline univers terbuka itu sudah puluhan tahun melakukan pembelajaran sinkronus offline maaf sinkronus offline bahan ajarnya dikirim bentuknya cetakan kemudian muridnya baca sendiri belajar sendiri itu namanya sinkronus offline online juga bisa dua-duanya online bisa sinkronus seperti sekarang ini saya ngomong semuanya nyatet mendengarkan tapi jangan lupa sebetulnya pembelajaran terbaik itu bukan sinkronus pembelajaran terbaik yang sudah dibuktikan di mana-mana yang dampaknya terbaik kita sudah sinkronus kenapa? sinkronus itu mahasiswa atau murid bisa belajar sendiri sesuai dengan kecepatannya masing-masing dan bisa belajar secara di mana dia siap dan di mana dia nyaman untuk belajar saya menulis buku tadi disebutkan revolusi mengajar saya katakan dalam training revolusi mengajar ada hukum belajar yang lima hukum belajar salah satunya itu adalah murid itu mau belajar kalau dia siap belajar sekarang kalau kita pembelajaran online sinkronus misalnya murid-murid dipaksa mendengarkan dosennya ceramah atau gurunya ceramah begini dia harus nomblong di rumah sementara kita tahu bahwa kalau di depan peralatan seperti ini rata-rata orang Indonesia ada survey ada riset katanya paling lama itu 30 menit setelah itu nggak tahan lagi ya pengen kesana kemari lah jadi saya yakin banyak yang mematikan video kameranya itu mungkin nggak mau kelihatan lagi minum atau ke kamar mandi atau bahkan juga nggak mendengarkan saya ngomong banyak saya yakin tapi itulah fakta bahwa manusia Indonesia itu tidak lama tahan di depan laptop makanya pembelajaran online sinkronus itu dampaknya pasti lebih jelek dibandingkan hasil dari kronus yang kedua pembelajaran as sinkronus bisa diulang-ulang kalau saya ceramah begini sinkronus maka kalau terlewat satu ide ya sudah lewat tapi kalau sinkronus dia bisa putar lagi bisa ulang lagi sehingga sampai dia betul-betul faham yang ketiga adalah pembelajaran as sinkronus itu membuat seseorang menjadi lebih masuk ke dalam otaknya hukum pembelajaran yang kelima mungkin yang pernah ikut training saya mengatakan the law of repetition pembelajaran yang baik itu kan diulang diulang kalau sinkronus kan nggak bisa diulang sekali mendengarkan selesai gitu tapi kalau sinkronus misalnya ada bentuk rekaman dia bisa putar lagi oh tadi saya belum ngerti saya putar lagi saya belum ngerti saya putar lagi dan seterusnya nah jadi ini Bapak-Ibu sekalian kita ini selama ini selalu fokusnya di sini sinkronus dan online pada tadi banyak sekali penelitian membuktikan bahwa asinkronus online inilah yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan sinkronus online nah kalau kita sudah bicara mengenai dua mode ini jadi nah ini biasanya kita ngupleknya di sini pada pembelajaran bisa dari mana-mana saja jadi kita harusnya kan bekerja di yang segmen yang merah ini bagaimana pembelajaran itu untuk khususnya untuk daerah 3T ya kalau daerah seperti Jakarta di mana bandwidth itu nggak masalah bolehlah silahkan sinkronus online mungkin nggak banyak masalah meskipun tetap kalah dengan sinkronus tapi daerah-daerah 3T di mana bandwidth itu sangat terbatas internet sering putus tadi diceritakan oleh Pak Arianto tadi gimana kita mau online internet aja putus-putus melulu satu-satunya solusi adalah pembelajaran asinkronus nah ini yang harus kita terapkan dan ini memerlukan mindset yang berbeda dari seorang guru atau dosen kenapa? karena mengajar asinkronus dengan asinkronus itu total itu cara berpikir kita berbeda asinkronus misalnya bahwa orang itu hanya bisa melihat video paling lama 15 menit makanya pembelajaran yang baik itu dipotong-potong 10 menit satu hal tertentu misalnya menerangkan pecahan 10 menit saja jangan panjang-panjang lebih dari 10 menit orang sudah enggak konsentrasi lagi nah ini yang berbeda kalau sinkronus kita bisa nyerocos berjam-jam tapi kalau sinkronus anak-anak itu kan apalagi anak-anak paling banter 10-15 menit jadi ketika kita melakukan delivery pembelajaran maka harus di potong-potong makanya pedagoginya juga berbeda yang kedua adalah pembelajaran online itu tidak ada unsur namanya presence jadi saya selalu sebutkan mungkin itu di buku lain enggak ada ya tapi saya sebutkan di buku saya itu unsur presence presence itu keberadilan kita maksudnya itu gini kalau kita ngajar di depan kelas murid kita itu pasti terpaksa atau tidak terpaksa suka atau tidak suka dia mendengarkan kita kenapa? kalau dia berisik kita tegur kalau lagi ngelamun kita tegur tapi kalau online Bapak Ibu kita enggak bisa kontrol kita enggak bisa kontrol mereka sedang ngapain banyak misalnya ketika kita mengajar begini masih suang kita pada jalan kemana bahkan ada yang tidur bangun-bangun kuliah sudah selesai karena mau di absen kameranya harus nyala baru dia bangun dia nyalakan nah itu mindsetnya jadi kenapa? karena mindset tadi berbeda tadi nah jadi Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi masalah-masalah di TKT saya sebetulnya lebih banyak kalau teman-teman nanti mendevelop materi ajar fokuslah ke sini ke pembelajaran asinkronis kalau ada masalah koneksi nah Bapak Ibu sekalian untuk itu maka saya disini menyampaikan perlunya ada kerjasama Penta Helix dalam mendevelop pembelajaran yang sifat daring tadi ya jadi sifat dari ini adalah ini seluruh komponen ini harus berpartisipasi aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Penta Helix ini terdiri dari 5 komponen yang pertama adalah pemerintah yang kedua adalah akademik yang ketiga adalah dunia bisnis yang keempat adalah masyarakat sendiri tadi sudah disebutkan oleh Pak Arianto juga adanya tri pilar tadi ya kalau saya sebutkan disini saya tambahkan ada Penta Helix karena urusannya bukan hanya sekedar pembelajaran ya yang ketiga yang kelima adalah media sebagai katalis nah prinsip dari kerjasama ini ada 6 prinsip yang harus kita anut yang pertama adalah percaya kita harus percaya bahwa semua komponen ini melakukan fungsinya masing-masing karena itu mutual understanding itu perlu kita gak bisa maki-maki pemerintah gimana sih nyuruh-nyuruh online nih Pak Menteri Pak Nadiem nyuruh-nyuruh online tapi internetnya gak dikasih gitu nah dulu saja gak ada internet bisa belajar kok gitu ya ini kan agak disitu ya kemudian yang ketiga adalah agile jadi segala macam itu bisa berubah karena itu kompetensi itu penting kemudian pengetahuan tentang bagaimana pedagogi dan pembelajaran yang berubah yang keempat adalah gimana pun juga ujung-ujungnya duit ya tidak ya saya yakin mungkin kalau Prof. Alpriana tadi membuat maimonya untuk satu sekolah bisa coba bikin untuk seribu sekolah kalau gak punya gak ada yang membiayai gak apa-apa kalian bisa gitu ya jadi duit uang itu memang perlu tapi harus ingat uang itu tidak satu-satunya dari masyarakat ada banyak sumber nanti yang kemudian yang terakhir adalah dukungan dan legitimasi bagaimana seluruh stakeholder itu mendukung dan memberikan legitimasi terhadap hal-hal apa yang kita lakukan tadi Prof. Alpriana sudah menunjukkan bagaimana dukungan dan legitimasi dari kepala dinas dari tokoh-tokoh masyarakat di Tanah Toraja di sana itu memberikan suatu yang dampak yang sangat luar biasa terhadap berhasilnya kerjasama ini mari kita lihat satu persatu ya tugas pemerintah apa tugas pemerintah yang pertama adalah membuat kebijakan publik termasuk investasi dan kebijakan terhadap bagaimana pendidikan nah ini konyolnya di sini pemerintah sudah membuat kebijakan untuk belajar online tetapi semua parameter pengukurannya masih pembelajaran tatap muka ini kan konyol gitu ya jadi kalau kita sudah bicara pembelajaran daring misalnya contohnya kalau di lulusan kampus ya itu tidak ada lagi namanya 14 kali tatap muka kemudian absen itu udah nggak ada lagi tapi ini akreditasi kita kan masih seperti jadi pemerintah sendiri juga nggak paham tentang pendidikan yang menggunakan teknologi itu seperti apa seolah-olah pendidikan teknologi itu adalah pendidikan yang lama tapi ditambahin dengan laptop gitu ya nah yang kedua adalah pendanaan dan penggunaan prasarana khususnya di daerah 3T ini kan memang tugas dari pemerintah untuk membangun juga ya untuk sarana maupun prasarana ya kemudian layanan fasilitas terhadap dunia usaha yang mau masuk ke sana saya pernah ngalami waktu saya di telkom misalnya kita mau masuk daerah yang membutuhkan sinyal telkomsel kita mau masang tower di sana untuk masang tower aja waduh oleh pemerintah daerah itu persulitnya luar biasa harus ngurus IMB ini IMB itu dan lucunya karena kita mau bantu masyarakat itu dimintain duit untuk ngurus IMB dimintain uang kan konyol itu padahal tujuan kita datang ke sana untuk membantu masyarakat itu tambah pinter ini terjadi di Sulawesi Selatan saya nggak mau sebutkan kabupatennya karena ini kan online tapi saya ngalami di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan mereka dari komunitas guru-guru memerlukan akses saya sudah layak bantu kita datang ke sana mau masang tower itu di oleh dinas yang di pers segala macam akhirnya saya bilang batalkan aja nah ini yang jadi masalah ya jadi harusnya pemerintah daerah itu memberikan support ada juga sih pemerintah daerah seperti Sumedang saya sebutkan karena bagus ya Sumedang Karanganyar itu pemerintahnya support betul jadi ketika mereka jadi jangan dikira hanya di Sulawesi Sumedang aja itu ada lebih dari 50% desa itu nggak ada sinyal kita pasang di sana tapi bupatinya luar biasa dia mau fasilitasi kalau ada kesulitan saya bantu ketika kita ada masalah dengan perhutani misalnya karena harus narik kabel fiber melalui lahan perhutani dibantu difasilitasi oleh kepala daerah nah ini ini harus dilakukan gitu ya jadi kita tidak bisa dunia yang lain itu bekerja tanpa karena pemerintah adalah penguasa di situ ya kemudian yang berikutnya adalah memberikan berbagai macam bimbingan dan pendampingan serta membangun jaringan kemitraan kelabrasi dengan stakeholder yang lain dengan empat helix yang lain nah ini dari sisi pemerintah dari sisi akademik ini para pakar di sini adalah bagaimana menyiapkan proses pembelajaran yang menghasilkan SDM berkualitas meskipun tidak tatap muka ini menjadi tantangan sendiri-sendiri bagaimana kita memproduksi konten-konten yang bisa digunakan untuk belajar hasilnya tetap sama kualitasnya bahkan lebih baik dibandingkan kalau tatap muka kemudian melakukan riset-riset pembacaan berhasil teknologi tadi sudah dilakukan Prof. Abriana misalnya mulai dari sarananya infrastrukturnya koneksinya bahkan sampai ke kontennya itu kita sebagai akademisi harus melakukan banyak pelitian di sana nah yang ketiga adalah mendukung pemerintah bagaimana membuat formulasi dan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan pembelajaran tadi jadi kita sebagai akademisi kita yang tahu misalnya satu daerah itu problemnya apa sih apa betul kalau sudah dikasih wifi di mana-mana kemudian solve pengalaman saya Bapak-Ibu ada salah satu daerah di Jawa Timur itu kepala daerahnya karena punya duit banyak buat wifi itu di semua RT semua RT berakses wifi tujuannya untuk pembelajaran karena pandemi ini tahun yang lalu dia pasang proyeknya puluhan miliar tapi apa dampaknya ternyata wifi itu lebih banyak digunakan oleh anak-anak untuk main game untuk main apalagi game-game online mungkin teman-teman karena saya gak suka main game jadi gak tahu ya mulai dari Mobile Legends PUBG dan anak-anak itu menjadi problem ketika maghrib ada maghrib berkumandang biasanya mereka pergi ke musholat atau ke masjid gara-gara main game ada internet gratis tadi mereka pada gak mau sholat tapi asik main game ketika dimarah dipanggil marah jadi apa namanya kemudian kita teruskan di sana salah satu kampus melakukan perlitian jadi kemudian dilakukan solusi bagaimana dengan adanya koneksi gratis tadi juga tetap digunakan untuk hal yang positif nah ini kita yang tahu pemerintah mungkin gak tahu ada lagi satu daerah yang lain bupatinya juga kebetulan kepala daerahnya cukup kaya itu anak-anak SD dan SMP dikasih laptop jadi ada program satu laptop per satu murid jadi kalau daerah yang lain gadget aja susah di daerah ini dibagi gratis tapi apa yang terjadi ternyata laptop tadi banyak digunakan bukan untuk belajar ya memang kalau lagi belajar digunakan belajar tapi ketika sudah gak pakai belajar dipakai untuk browsing internet download yang segala macam yang porno-porno ada di sana kasusnya dipakai main game dan seterusnya nah disini kita memerlukan akademisi harus berperan untuk membuat formulasi yang tepat untuk satu daerah seperti apa nah termasuk yang keempatnya memberikan edukasi kepada masyarakat seperti apa sebetulnya kalau kita punya akses internet apa yang diterima bagaimana internet sehat tadi Pak Arianto menyebutkan literasi tadi penting literasi masyarakat kita ini literasi kan bukan hanya sekedar baca buku tapi termasuk sekarang itu literasi digital juga penting bagaimana memilih konten yang baik bagaimana mencegahan anak kita supaya tidak akses ke hal yang kurang baik ini peran kita yang ketiga kemudian ketiga dunia usaha dunia bisnis dulu waktu saya di Telkom Telkom yang lakukan ini melakukan pembangunan penyelesaian sarana berkualitas dengan yang terjangkau jadi tidak mahal terjangkau karena banyak program-program CSR sebagai mitra pemerintah program-program CSR kita di sana kemudian bisnis yang beretika jadi jangan hanya mengambil keuntungan saja tapi juga harus lihat kepada masyarakat apa yang dikontribusikan dan yang keempat adalah mendorong digunakannya teknologi dalam negeri ini penting Pak B.I.U. sekalian jadi saya senang dengan Prof. Apri tadi membuat inovasi sendiri itulah contoh dari TKDN TKDN mungkin kita belum bisa pada level komponen tapi kan kita sudah bisa pada level sistem merakit membuat solusi yang baru dan sebagainya tahun 2010 saya menjadi konsultan untuk hal seperti ini di Provinsi Jogakarta waktu itu melibatkan 3.000 SD dan SMP yang harus dionline-kan kita pakai radio radionya semua dengan teknologi dalam negeri semua ini integrasinya tapi pesawat radionya terpaksa beli dari luar komponen dari luar komputernya dari luar tapi ketika menjadi satu sistem itu kita rancang seperti itu jadi semaksimal mungkin ciptaan anak-anak bangsa ini digunakan saya selalu kritik kenapa kok kita senang pakai Zoom karena banyak produksi anak-anak bangsa kenapa kita tergila-gila dengan Zoom kalau nggak pakai Zoom ada yang protes gini buatan Indonesia itu kan sering putus kalau kita nggak pakai kita nggak support ya mati dia yang kaya sekarang siapa yang punya Zoom yang kita pakai sekarang ini kaya raya sekarang pemilik Zoom itu tiba-tiba jadi miliarder Amerika sekarang karena kita semua tergila-gila sama Zoom kita tergila-gila sama Google Classroom itu tergila-gila sama Microsoft Teams ya tambah kaya mereka nah ini kita sendiri punya perilaku yang buruk di situ sehingga dunia bisnis kita nggak berkembang ada teman saya yang membuat aplikasi video conference yang bagus sekali anak-anak klaten anak dari desa tapi nggak ada yang pakai sampai sekarang kasihan betul akhirnya mati dia padahal lebih bagus menurut saya lebih bagus dari Zoom tapi karena kita semua nggak mau pakai nah yang komponen keempat adalah komunitas masyarakat yaitu bagaimana memanfaatkan hasil-hasil pengembangan yang dibuat para akademisi tadi untuk pembelajaran berbasis teknologi kemudian yang kedua nah ini yang sangat penting adalah bagaimana melakukan parenting dan coaching kepada murid-muridnya pada anak-anaknya sehingga anak-anak itu bisa menggunakan teknologi secara tepat kemudian mendorong masyarakat lebih sinergi nah yang kelima adalah sektor ketiga misalnya contohnya media begitu ya bagaimana media ini terus mempromosikan dan mendukung komponen ABGC tadi untuk mewujudkan kita itu harus mandiri saya itu Bapak-Ibu sekalian saya selalu ngomong kemana-mana ini Bapak-Ibu punya HP semua ya saya kira apapun semuanya punya HP nggak tahu mudah-mudahan kelihatan tiap tahun Indonesia itu memerlukan 50 juta HP baru impor kita 50 juta tidak ada satupun pabrik HP di Indonesia tidak ada satupun HP buatan Indonesia dulu pernah ada HP buatan Polytron buatan Indonesia di Kudus sana nggak ada yang mau pakai Bapak-Ibu yang pakai apa kalau punya duit banyak iPhone Samsung kalau duitnya menengah pakai apa Sony kalau duitnya sedikit pakai handphone buatan Cina Oppo, Vivo nggak ada yang mau buatan Indonesia matilah pabriknya itu nah ini perlu agar dunia masyarakat terutama media ini ikut mempromosikan itu dan kita juga harus ke sana promosi investasi kemudian edukasi masyarakat tentang pendukasi sehat ini juga diperlukan literasi digital ini media juga punya peran penting jadi kita ini kan dulu sering komplain di sinetron kita itu isinya kalau nggak anak membunuh orang tuanya kalau nggak ada anak perempuan keserempet mobil kemudian jadi istrinya terus jadi kaya raya isinya kan mimpi-mimpi begitu lombok ya sekarang media itu juga pendidikan bagaimana sih literasi digital yang benar bagaimana kalau kita punya teknologi itu memanfaatkan untuk belajar kan nggak ada sekarang jadi media sendiri sekarang ini belum terjadi Bapak-Ibu mungkin antara komunitas akademisi bisnis sudah tapi dengan kemudian ketika kita masuk ke media misalnya itu belum terjadi nah ini yang harus kita dorong agar sinergi dari pentahelik ini terjadi nah Bapak-Ibu sekalian saya mau cerita tentang bagaimana koveris telkom dulu nanti untuk menunjukkan kira-kira jadi kalau kita bicara telkom telkom itu punya dua jalur internet yang pertama yang broadband dengan menggunakan fiber yang namanya Indihome itu sudah ada di 489 kabupaten kota Bapak-Ibu sekalian dari 500 sekian jadi ini adalah kota-kota dimana ada fiber nah cuman masalahnya memang kadang-kadang di kota itu sudah ada atau di daerah itu sudah ada koneksi Indihome tapi belum sampai ke rumah nah nanti harus ada solusi bagaimana koneksi ke rumah nah solusi yang kedua adalah Telkomsel anak perusahaannya Telkom itu sudah menjangkai 95% populasi Indonesia jadi sudah hampir semua kalau kabupaten kota sudah semuanya 100% kecamatan itu mungkin sudah 95% nah kalau desa masih masalah belum semuanya nah 4G Telkom karena tidak punya 3G Telkom itu dari 2G langsung ke 4G itu sudah mencapai 86 atau 87% desa itu sudah ter cover oleh sinyal 4G artinya apa kalau nanti ada usaha-usaha untuk koneksi lokal seperti disampaikan Bu Apriana Toding tadi misalnya di Tanah Toraja dibikin internet lokal begitu ketika mau connect ke internet dunia itu tinggal masuk ke koneksi ke punyanya Telekom sehingga seolah-olah gini seolah-olah nanti di apa namanya di Tanah Toraja itu ada internet provider lokal yang menggunakan tadi inovasinya Maimo-nya Bu Apriana tapi ketika ini mau masuk ke dunia global itu gateway-nya pakai aja gateway Telekom pasti karena sudah ada di 87% desa nah tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini peta kita ya seluruh Indonesia itu ada 83.000 desa ini masih ada 13.000 desa yang belum ada sinyal internet sama sekali jadi 11.000 desa 11.000 desa ini belum ada terjangkau oleh sinyal 4G jadi belum ada internet di situ ya nah ini pemerintah sekarang sedang melakukan upaya untuk untuk mengatasi ini ternyata memang ada desa yang bisa di apa namanya dikembangkan dengan internet kenapa? karena memang disitu sudah ada listrik nah problemnya itu tidak semua desa itu ada listrik kalau listrik nggak ada berarti kan mungkin internet juga nggak pernah ada teknologi apapun kan perlu listrik nah ini dari 11.000 itu 9.000 itu rencananya kan diselesaikan oleh pemerintah tahun ini jadi nanti sisa 3.000 3.000 itu memang sulit kenapa? karena perlu listrik jadi listriknya nggak ada ini perlu solusi khusus ya jadi kalau kita lihat ini kembali ke 4G-nya keseluruhan kalau tadi itu telekomsel kalau ini keseluruhan ini sudah dari 20.000 desa 3T itu 11.000-nya sudah tercover internet sekarang 9.000 masih ada 9.000 yang belum ini karena tadi problemnya biasanya karena tidak ada listrik atau daerahnya itu sangat sulit jadi bergunung-gunung jadi solusinya tidak bisa menggunakan radio harus pakai satelit harus jadi atas ini daerah-daerah yang belum terjangkau 4G kalau pengen tahu Sulawesi ini masih ada 12% desa yang belum terjangkau oleh 4G oleh semua operator tapi yang paling banyak memang di Papua di Papua itu 50% belum ada terjangkau oleh 4G kalau di Jawa tinggal titik-titik tapi masih ada yang titik-titik biru-biru ini adalah desa-desa yang belum terjangkau oleh 4G juga jadi jangan bukan hanya di luar Jawa tapi di Jawa pun juga masih banyak desa-desa yang tidak ada sinyal internet bagaimana kalau tidak ada sinyal internet telkom itu punya solusi sekarang yang Bapak-Ibu bisa pakai yang pertama menggunakan orbit orbit itu adalah ini alatnya kotak begini ini begitu kita nyalakan dia langsung memberikan wifi sinyal ke seluruh rumah dan langsung ke internet jadi wifi ini tidak terlalu mahal saya tidak tahu persis harganya tapi murah nanti di search saja di google jadi sekolah-sekolah yang tidak punya akses internet dalam bentuk fiberoptik bisa menggunakan orbit orbit ini kecepatannya bisa sampai 100 mega jadi tidak main-main bagi sekalian versi berikutnya dari orbit yang 5G itu kecepatannya nanti bisa sampai 1 giga jadi 10 kali dari kecepatan internet saya di rumah saja pakai fiberoptik hanya 100 mega tapi 5G orbit nanti bisa sampai 10 kali lebih cepat dari rumah saya ini kalau daerahnya rata daerahnya tidak ada masalah gunung-gunung dan sebagainya itu bisa menggunakan orbit dan orbit ini bisa di-share jadi satu sekolah pasang orbit itu bisa dipakai oleh semua murid guru dan sebagainya karena yang dipancarkan oleh orbit ini adalah sinyal wifi yang bisa konek ke semua device dan kemudian dia konek ke internet ini kalau perlu koneksi internet kalau daerahnya sulit bisa menggunakan solusi namanya mango sky kalau orbit itu punya telkomsel kalau mango sky itu punya telkom itu pakai satelit dicabak dari atas jadi tidak ada masalah di situ gunung-gunung dan sebagainya tidak ada masalah hutan pun tengah hutan pun bisa ditembus itu menggunakan itu menggunakan mango sky nah mango sky ini juga salah satu solusi banyak daerah-daerah yang saya kemarin tangani makanya kalau baca baca majalah kerutin berapa yang lalu saya dimuat di situ di wawancara mengenai bagaimana upaya-upaya saya ketika di telkom mengembangkan ini salah satu beberapa daerah yang kita terapkan dan menggunakan ketika memang solusi solusi seluler tidak bisa solusi kabel tidak bisa karena daerahnya bergunung-gunung maka kita menggunakan mango sky kalau mango sky itu karena dari luar dari atas maka dia bisa meng-cover mana saja nah mango sky sekarang kecepatannya memang masih rendah ya kira-kira 2-5 mega ya tapi sebentar lagi telkom akan meluncurkan high throughput satelit yang kecepatannya bisa sampai 50 mega jadi nanti dari satelit pun kita bisa menikmati internet yang sama-nyamannya dengan internet yang kita gunakan sekarang di rumah nah tapi yang juga harus jadi pikiran atau jadi solusi adalah pikiran begini Bapak-Bapak tidak semua tadi saya bahkan tidak semua itu perlu koneksi internet yang mereka perusahaan adalah koneksi wireless sebetulnya maka pembangunan internet-internet lokal ini penting jadi kita membangun internet lokal dibangun sehingga antar sekolah itu bisa saling connect bahan pembelajarannya ditaruh di server di salah satu sekolah sudah cukup itu dilakukan oleh misalnya saya lupa Kipin itu buatan siapa ya Kipin itu adalah membuat internet yang membuat koneksi yang tidak konek ke jaringan global dia hanya konek ke satu sekolah itu saja nah ini menjadi salah satu juga alternatif dan kalau misalnya diperlukan koneksi keluar ini ada juga banyak upaya di beberapa daerah itu setelah dia membangun jaringan lokal di antar sekolah kemudian untuk keluarnya karena tidak ada sinyal dari telkom tidak ada dari Excel mereka pakai radio jadi dari router dikonek ke kabel modem kabel modem ini yang buka internetnya pakai radio SSB menggunakan radio radio untuk halo-halo untuk break-break ini contohnya jadi radio untuk para amati radio yang nge-break-break itu itu kecepatannya lumayan bisa sampai mencapai 1-2 MB nah untuk keperluan pendidikan yang tidak perlu video tidak perlu akses video sudah lebih dari cukup 1 MB itu sudah lebih dari cukup nah tetapi pembelajarnya tidak bisa sinkronus pembelajarnya lebih banyak asinkronus nah ini juga menjadi salah satu juga yang bisa dipertimbangkan sebagai solusi jadi di beberapa desa yang saya tangani juga ada solusi seperti ini jadi karena mereka tidak butuh koneksi internet ya sudah lokal saja kita bikin internet lokal internet yang hanya satu kecamatan saja mereka tidak bisa akses YouTube tidak bisa akses Google mereka bisa akses adalah server yang kita taruh di kantor kecamatan yang isinya materi-materi pembelajaran nah selain konektivitas juga telekom punya berbagai macam produk untuk mendukung pendidikan mulai dari ada You Meet Me ada chat saja Pijar ini adalah LMS LMS yang banyak dipakai oleh ribuan sekolah sekarang kemudian karena Pijar ini mencakup mulai dari manajemen sekolah sampai ke pembelajarannya sampai ke report-report ini tapi saya tidak terpanjang karena nanti jadi waktunya habis nah nanti silakan kalau tertarik Pijar di search saja di Google cari tentang Pijar kalau mengimplementasi Pijar di sekolah nah Pijar ini menariknya ini bisa offline tidak harus kita punya koneksi internet yang penting adalah koneksi lokal itu ada jadi tidak harus kita koneksi ke jaringan global kemudian ada beberapa alternatif dari Telkom kita punya namanya Indigo Indigo itu adalah perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian perusahaan startup yang dibantu oleh Telkom kemudian jadi besar ada beberapa yang punya peran penting dalam pendidikan misalnya privy ini untuk tanda tangan digital kemudian ada link aja untuk pembayaran bahasa itu untuk pelan pelajaran bahasa dan ada beberapa yang lain ada slide-nya sudah saya share nanti bisa dibaca sendirinya nah Bapak-Ibu sekalian sebagai penutup begini Bapak-Ibu sekalian ini saya tadi slide-nya saya tambahkan karena terinspirasi yang disampaikan Pak Aryan kandang-kandang Bapak-Ibu sekalian kita itu menggunakan teknologi tapi mindset kita masih zaman dulu jadi sambil contoh begini ketika dulu di Amerika itu transportasi yang paling banyak itu kuda jadi setiap orang harus punya satu kuda kalau nggak punya kuda nggak bisa kemana-mana kenapa? karena satu ekor kudanya bisa ditumpangi oleh satu orang paling banyak dua orang kalau terpaksa tapi kan kasihan kudanya juga jadi kuda itu begitu banyak jadi ada profesi profesi dengan mindset kuda jadi mulai dari peternakan kuda membuat sepatu kuda ngasih makan kuda kemudian kuda dan sebagainya nah ketika kemudian kita berinovasi kita ingin kuda ini nggak menganggut lebih dari satu orang gimana caranya? bukan dibuat kuda yang besar kalau membuat kuda yang besar sebesar-besar kuda tetap aja satu orang yang bisa dianggut maka diciptakanlah kereta kereta kuda ini kalau di Jawa namanya dokar ya nggak tahu di Sulawesi namanya apa ya nah dengan adanya kereta ini sekarang kuda bisa menganggut banyak orang tapi masih terbatas mungkin hanya 6, 10 paling banter 10 orang dalam satu kereta tapi kita lihat di situ ada profesi tetap namanya pemelihara kuda orang cari rumput yang bikin sepatu atau ladang kuda ada kusir dan sebagainya nah ini namanya inovasi tapi ketika kita menggunakan teknologi kita nggak boleh berpikir kuda lagi apa itu teknologi waktu itu ditemukan jadi ketika ditemukan teknologi namanya kereta api kereta api ini adalah teknologi yang sekaligus bisa menganggut ratusan orang bisa kecepatannya jauh lebih tinggi dari kuda jadi inovasi itu bukan sekedar menjadikan kuda lebih cepat atau kuda lebih besar tapi mengganti kuda dengan teknologi yaitu namanya lokomotif dengan adanya lokomotif ini maka kita bisa menganggut lebih banyak orang dengan lebih cepat tapi mindset yang berubah apa? di sini tidak ada lagi istilah memelihara kuda tidak ada lagi ngasih makan kuda tidak ada lagi istilah kusir tapi ada mindset baru yaitu kondektor ada mindset baru yaitu karcis ada mindset baru yaitu antri ada mindset baru yaitu tempat duduk yang direserve jadi bagi penyelenggara transportasi maupun masyarakat ada perubahan mindset di sana ada perubahan paradigma di pembelajaran online juga sama jadi ketika kita menerapkan pembelajaran online di mana basisnya teknologi maka kita tidak boleh menggunakan mindset pembelajaran tatak muka kemudian kita gunakan teknologi artinya kita menggunakan kuda dengan kuda yang lebih baik tapi total berubah dari mindset kuda ke mindset kereta abi nah ini Bapak-Ibu sekalian yang menjadi akhir dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita untuk memicu diskusi-diskusi berikutnya terima kasih Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Marsudi sangat inspiratif sekali banyak sekali ilmu yang kita dapat mulai bagaimana kita seharusnya berdampingan dengan teknologi dengan baik mindset itu harus diubah dan lagi-lagi kerjasama kemudian kolaborasi itu sangat penting harus bisa seluruh aspek ya atau seluruh lapisan memang harus berperan ya untuk bisa menghasilkan mendukung pembelajaran kita nanti menjadi lebih maksimal baik terima kasih sekali Prof. Marsudi dan juga terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk paparannya ya Insya Allah kita akan banyak sekali dapat inspirasi dari paparan-paparan beliau baik Bapak-Ibu lagi jika ada pertanyaan silakan nanti diajukan ke link Slido kemudian kami juga sudah bagikan link untuk presensi untuk kegiatan hari ini jadi untuk Bapak-Ibu nanti silakan diisi link presensinya sambil nanti kita masuk ke Q&A Station dan mohon nanti diisi dengan dengan lengkap ya dengan tepat karena nanti akan terkait juga dengan proses sertifikat Bapak-Ibu nantinya baik kita akan masuk ke sesi yang berikutnya ya Bapak-Ibu yaitu sesi tanya jawab disini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk ketiga pemateri kita hari ini untuk saya akan buka dua sesi untuk tanya jawab di sesi pertama ini nanti saya akan membacakan tiga pertanyaan untuk masing-masing pemateri kita dan nanti di sesi kedua juga akan ada tiga pertanyaan atau jika nanti kita masih ada waktu jika ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita juga nanti bisa kita silakan saya akan membacakan dulu pertanyaan yang pertama ya ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini Ibu kayaknya ya Ibu Abiatris Natalia pertanyaan ini untuk Bapak Arianto pertanyaannya Bapak bagaimana menyajikan asesmen yang bermakna bagi siswa yang dapat mengakomodir gaya belajar dan holistik di tengah keterbatasan di daerah 3T seperti itu mungkin pertanyaannya apa mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu mungkin bisa langsung dijawab dulu sepertinya ya Bapak-Ibu ya terima kasih salam kenal Prof Marsudi jadi saya senang sekali selayar dengan Prof-Prof ini siapa tahu nanti saya juga Prof ya ya terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Abi jadi salah satu mungkin yang dicoba dan ini masih jarang ya tidak hanya dalam kondisi pandemi saja tetapi dalam kondisi normal juga sebetulnya bisa dilakukannya itu interdisipliner ya jadi beberapa mata pelajaran itu di apa ya tugasnya itu tugasnya itu projek berbasis projek ya jadi disitu akan terlihat apa siswa akan berkontribusi 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 sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya nah memang seperti yang Prof Marsudi sampaikan agak sulit di awal memang karena pemikiran kita yang hanya mengganti tatap muka langsung itu tatap layar jadinya tetapi salah satu yang dicoba dan bisa mengakomodir setiap kecerdasan siswa adalah memberikan penugasan berbasis projek ya dengan ada team teachingnya ya jadi misalnya pelajaran bahasa digabung dengan sains gitu jadi nanti setiap siswa nah untuk menilai ini akhirnya guru harus menyiapkan memang rubrik penilaian selain holistik harus disiapkan rubrik tidak seperti penilaian-penilaian yang biasa-biasa saja yang berbasis kertas selama ini rugiannya tetapi memang penugasannya itu adalah projek bukankah kita memang serasa nah ini juga yang jadi menggelitip bagi saya dalam situasi pandemi ini masih juga mengadakan tes jadi ada kalau istilahnya sekarang penilaian akhir semester rasanya tidak lengkap sebuah sekolah mengakhiri pembelajarannya kalau tidak ada tes tes duduk apa itu tes sama-sama pembelajaran akhir semester nah bukankah dengan misalnya memberikan tugas itu itu sudah tes juga berbasis projek misalnya seperti itu interdisipliner itu bisa dikembangkan dan penilaiannya menggunakan rubrik itu yang saya bisa tambahkan mungkin dari narasumber yang lain juga bisa memberikan kontribusi jawaban yang lain kemudian Mbak Umi ya baik terima kasih Pak Arianto mungkin dari Bu Apri atau dari Prof Marsudi apakah ada yang ingin ditambahkan juga mungkin terkait dengan asesmen yang tadi ditanyakan juga boleh saya sedikit ya silahkan jadi begini disampaikan Pak Arianto betul sekali kita ini mindset kita itu masih asesmen itu adalah tes padahal asesmen yang terbaik itu adalah asesmen non-tes seperti projek dan sebagainya jadi ketika kita masih menggunakan asesmen untuk tes itu mindsetnya adalah mindset ketika murid kita di depan kita kita kasih soal mereka mengerjakan jadi kalau kita pakai belum laksanomi itu masih dari yang bawah dulu mengingat kemudian padahal harusnya itu kalau kita sudah pakai teknologi harus kita balik jadi yang inverted bloom taksonomi kita harus mulai dari mencipta dulu dari mencipta itu dia bisa menganalisa dari menganalisa baru sampai ke yang paling bawah mengingat nah tapi tadi seperti yang Pak Arianto valid sekali guru-guru kita ini ketika kita menggunakan teknologi pakai kereta api tapi mindsetnya mindset kereta kuda jadi saya kira kita harus mulai menggalakkan namanya asesmen non-tes asesmen non-tes itu jauh lebih valid pengalaman saya saya kalau ngajar di kampus-kampus yang online gak ada saya uas-uasan gak ada asesmennya saya lakukan non-tes semua bisa dari perilaku sehari-hari bisa dari ketika pertanyaan yang disampaikan ketika sesi sinkronus maupun asinkronus dari forum-forum diskusi yang mereka ikuti dari pembicaraan mereka di forum diskusi kemudian dari proyek dan tugas itu jauh lebih penting dan lebih valid dibandingkan dengan asesmen yang namanya tes itu saya menurut saya ya Mbak Umi terima kasih terima kasih Prof itu tadi paparan dari Prof terkait dengan asesmen baik mungkin saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ini saya ajukan pertanyaannya ke Bu Apri ini banyak sekali Bu Apri yang bertanya tentang MIMO ada yang spesifik bertanya di satu bidang kemudian ada juga yang secara umum bertanya kira-kira untuk bisa mendapatkan teknologi MIMO itu seperti apa kemudian ada juga dari Pak Ardi ini juga bertanya apakah internet teknologi MIMO ini dapat juga digunakan untuk akses aplikasi telemedicine juga untuk program kesehatan sekolah-sekolah di daerah 3T jadi secara umum ingin mengetahui apakah teknologi MIMO itu nanti bisa dijangkau nya seperti apa mungkin seperti itu Bu silahkan oke terima kasih Ibu Umi ya jadi Bapak Ibu yang ada dalam ruang virtual ini teknologi yang kami pasang di sekolah SD Negeri Lea itu sebenarnya kalau tadi bisa panjang penjabarannya kami bisa menyebarkan lebih panjang tapi karena ini dibatasi waktu 20 menit jadi teknologi yang kami pasang di sana itu ada kami bagi dua yaitu internet offline dan internet online jadi kalau tadi Prof. Masudi mengatakan online unsinkronus ya kami itu bagiannya dalam jadi kami ada server juga yang kami pasang di sekolah namun kedua tempat kami implementasikan itu ya itu permasalahannya bahwa dominan dari pada SDM itu praktisnya yang dipakai dulu dan yang kalau dua layar itu yang tidak kenapa karena kalau yang kami pasang di sana adalah kami sumber-sumber belajar yang kami utamakan bahwa guru-guru yang kami pasang teknologi ini bisa konek internet ke dunia luar sehingga seperti kondisi seperti ini mereka bisa mengikuti webinar-webinar begitu ya itu artinya meningkatkan kompetensi mereka yang mendapatkan sumber-sumber belajar atau poin-poin lain di internet secara langsung namun di sisi yang lain lagi kami memasang memang internet offline yaitu kami memasang di server dan kami membuat itu guru-guru itu dapat berkomunikasi dengan siswa dengan menggunakan jaringan yang kami pasang di sekolah nah hanya kami memang saat ini kalau tadi Prof Masuddi mengatakan ke kecamatan tapi kami fokus ke dunia pendidikan karena saya merujuk kepada peraturan jaringan bahwa untuk dunia pendidikan membuat jaringan itu tidak dipemasalahkan tapi kalau sudah dibuat untuk masyarakat umum itu ada undang-undangnya jadi saya berpetokan dengan undang-undang yang keluar tahun 2005 kalau dunia pendidikan buat jaringan itu bisa sehingga memang jaringan yang kami pasang di sekolah itu adalah untuk jaringan online itu khusus untuk guru saja sedangkan offline-nya itu guru dengan siswa jadi kalau misalnya siswa mau masuk ke dalam jaringan yang offline-nya itu dia masuk dulu kodenya dan baru bisa pintunya tapi untuk masuk online itu ditutup aksesnya dan kami memang di dalam sistem kami kami banyak batasan diberikan bahwa supaya nanti guru-gurunya jangan terlalu lama pulang dari rumah sehingga batasan waktu kami pakai yaitu batasan mulai online-nya bisa itu jam 6 pagi nanti sampai jam 5 sore bisa connect internetnya yang online-nya sedangkan offline-nya itu ya bisa kapan saja mereka gunakan nah sedangkan untuk sebenarnya untuk kesehatan dan segala macam itu tinggal disesuaikan saja nantinya jadi disini kami itu seperti yang Prof. Masudi sebenarnya sampaikan itu itu untuk kalangan besar atau dana besar tapi disini kami hanya melihat bahwa anggaran sedemikian kami sudah bisa mengeksifikan teknologi itu disitu jadi menggunakan anggaran yang pas dan tapi manfaatnya itu luar biasa untuk dunia pendidikan tapi kalau untuk kesehatan itu juga bisa tapi saat ini memang kami baru fokus ke dunia pendidikan yang mana di SD kenapa SD karena kami ingin bahwa siswa-siswa yang ada di SD itu betul-betul kreatif dari dini dan kami berharap guru-guru yang ada di SD itu bisa membuat modul pembelajaran itu lebih kreatif sehingga siswa-siswa yang ada di SD itu senang untuk belajar dan mereka akan naik ke tahap berikutnya untuk sudah semangat untuk belajar karena sudah dari kecil maka sudah terbiasa jadi perubahan-perubahannya itu kami mau dimulai dari SD dulu baru mereka yang sendirinya nah di SMP tidak masalah dan memang kami fokus ke daerah 3T untuk saat ini jadi pada dasarnya memang di Tanah Turaja sendiri sudah banyak yang menyampaikan kepada kami baik itu Pak Desanya atau Pak Lembang yang kami biasa sebut di sini di Tanah Turaja itu sudah banyak menyampaikan bisakah kami dipasangkan di Lembang kami dan selama jam tapi saya selalu menjawab bahwa saat ini memang saya fokus kepada dunia pendidikan di SD yang memang dibuktikan dengan tidak ada jaringan internetnya lewat analisis kami sendiri jadi Pak Ardina mungkin untuk jaringan internetnya saya kira kesehatan memang kami belum fokus ke sana tapi mungkin yang berjalanan waktu seperti sebenarnya tahun 2020 itu itu masih terapan saya sebenarnya tapi karena kondisi COVID dan ada ideaton ide-ide terbaik jadi saya ajukan waktu itu dan saya memang dipus untuk dari terapan langsung implementasi akan sistem saya sendiri teknologi yang saya sendiri jadi saat ini sudah dua tempat kami implementasikan teknologi ini dan masalahnya seperti saya katakan tadi ada gap bahwa SDM kita memang pada saat ini memang harus dipus dulu untuk menggunakan teknologi yang istilahnya online supaya nanti pada saat mereka sudah masuk di offline-nya itu mereka kreasi kreatif dan buat modul-modulnya dan dimasukkan di server yang memang paket dengan teknologi yang kami buat ini sendiri jadi memang di sekolah itu dua tempat yang kami implementasi saat ini itu sudah kami bangun dua yaitu internet offline dan internet online kalau Prof Masud dikatakan tadi wireless ya iya kami sudah pasang di sana hanya memang saat ini kami evaluasi dominan saat ini masih yang online terus yang digunakan yang offline itu karena dua kali masuk pintu istilahnya baru mereka tidak terlalu belum fokus ke sana tapi inilah kami masih ada di lokasi inilah kami juga masih akan mengajukan mungkin sumber-sumber dana nanti untuk buat literasi digital ya jadi sudah ada teknologi kami pasang di sekolah tersebut kami mau bahan-bahan yang terkait itu di install semua di server nanti sehingga siswa itu bisa unsinkronus belajar kapan saja pada saat mereka dapat koneksi dari jaringan yang kami pasang di sekolah jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Ibu Umi jadi Bapak-Ibu sekalian saat ini memang teknologi kami sebenarnya masih fokus ke dunia pendidikan namun kalau memang nanti istilahnya di pemerintah memang berharap kami masuk di kesehatan mungkin kami akan menyelesaikan saja karena kami masih patuh pada peraturan yang memang jaringan bisa kita bangun asalkan masih dalam dunia pendidikan jadi itu yang undang-undang pemerintah kemarin yang saya pegang saat ini yaitu di luar di tahun 2005 oke mungkin itu yang saya sampaikan dulu Ibu Umi mungkin ada yang tambahkan silakan ya terima kasih Bu Apri ya mungkin dari saya tadi sudah cukup lengkap lah dari Bu Apri ya untuk penjelasannya itu ya jadi semoga nanti ke depannya mungkin kita bisa merambah ke tidak hanya di bidang pendidikan mungkin ya tapi juga kesehatan atau bidang-bidang yang lainnya gitu semoga tapi memang saat ini ya kita ingin memaksimalkan dulu dari sektor pendidikan ya karena mengingat kita juga kualitas pembelajaran terutama di daerah 3T yang menjadi fokus kita saat ini gitu supaya kualitasnya jauh lebih baik baik terima kasih Bu Apri atas jawabannya saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya pertanyaan ini ditujukan untuk Prof. Marsudi dari Ibu Meli di Camp Digbut Ristek dari Camp Digbut Ristek pertanyaannya Bapak Camp Digbut saat ini itu punya program guru belajar secara punya guru belajar secara mandiri dan daring tetapi belum menjangkau semua guru nah mohon saran dari Pak Marsudi kira-kira program seperti apa yang baik untuk guru itu Bapak pertanyaannya nah ini pertanyaan kuas berat ini tapi sebelum saya menanggapi Prof. Apri tadi ya mengenai undang-undang tadi ya jadi sebenarnya memang betul di undang-undang telekomunikasi itu setiap orang dilarang menyelenggarakan telekomunikasi yang terbuka untuk masyarakat umum tapi kalau untuk close user group istilahnya untuk pendidikan tertutup itu boleh nah tetapi sekarang ada ini ada tren baru yaitu namanya internet desa meskipun belum ada undang-undangnya tapi legal nih banyak di mana-mana jadi ada pengusaha atau ada entrepreneur atau mungkin boom desk dia bisa membangun internet di desa itu entah pakai radio entah pakai kabel gitu ya narik kabel ke rumah-rumah kemudian konek luarnya pakai telekom tapi secara resmi dia menjadi semacam distributornya telekom di desa tersebut itu mungkin kayak Pertamina punya Pertamini kira-kira begitu jadi itu bisa solusi untuk teman-teman yang tadi yang luar yang pendidikan pendidikan pun juga bisa jadi bisa di boom desk boom desk tadi membangun jaringan koneksi wireless yang menggunakan boleh menggunakan teknologinya Bu Prof Apri tapi boleh juga langsung menarik kabel ke rumah-rumah atau ke sekolah-sekolah kemudian di sana boom desk tadi langganan telekom langganan sebagai pelanggan korporat istilahnya jadi istilahnya kayak beli beli bandwidth dari telekom kemudian di ecer lah kira-kira gitu itu solusi sekarang sudah banyak sudah lebih dari 200-300 desa melakukan itu karena telekom memang ada berbagai macam mabatan untuk akses ke sana jadi bisa dengan itu untuk teman-teman nah pertanyaan yang dari Kameristek Dikti jadi program belajar itu saya kira memang itu program yang luar biasa untuk belajar mandiri bagi guru-guru sekarang harus dimasifkan cara memasifkan satu-satunya adalah teknologi tadi saya ambil contoh tadi bagaimana kereta api memasifkan transportasi yang tadinya hanya bisa 10 orang bisa ratusan orang sekaligus nah teknologinya adalah teknologi apa teknologi pembelajaran online misalnya dengan MOOC misalnya dengan MOOC misalnya kemudian yang lain adalah misalnya bagaimana memberikan kesempatan kepada tetapi ini untuk menggunakan MOOC itu kan perlu para guru ini dibekali oleh fasilitas koneksi entah itu di fasilitasi atau di biaya pemerintah atau guru-guru sendiri ini saya kadang-kadang kalau seminar itu misalnya ada guru-guru nanya gimana kita sekarang jaman sekarang harus ngeluarin pulsa nggak punya uang itu kadang-kadang saya kritik malahan sekarang Bapak-Ibu ini nggak keluar pulsa tapi kan menghemat nggak perlu uang transport karena nggak harus ke sekolah nggak perlu keluar uang makan karena harus makan di kantor jadi itu kan bisa dipindahkan ke pulsa tapi intinya adalah teknologi tadi pengguna teknologi nah teknologi sendiri tadi saya sudah sampaikan sekarang kita ini akan telkom paling tidak itu sedang menuju ke teknologi 5G atau generasi kelima dimana teknologi generasi kelima itu kecepatannya lebih tinggi tapi harganya juga murah almost gratis jadi kalau di India betul-betul gratis jadi teknologi wireless atau seluler internet di India itu gratis betul-betul nggak bayar siapapun boleh pakai tapi kalau di Indonesia mungkin nanti agak sedikit ada modifikasi tidak gratis tapi 0 rupiah tidak gratis 0 rupiah itu maksudnya gini mungkin bayarnya 50 ribu tapi kuotanya unlimited jadi 50 ribu dibagi unlimited ke 0 sebetulnya ini sekarang sedang dikaji berbagai macam cara tapi intinya begini Bapak-Ibu sekalian kita nggak usah khawatir internet itu makin lama makin murah mungkin Bapak-Ibu ingat 10 tahun yang lalu 100 ribu cuma dapat 2 giga 5 tahun yang lalu 100 ribu dapat 8 giga sekarang 100 ribu dapat 16 giga bahkan ada provider yang 100 ribu sudah dapat 24 giga akses Facebooknya gratis YouTube gratis jadi internet itu memang makin lama makin murah jadi itu yang saya ingin agar kita semua khususnya para dosen dan guru itu untuk optimis melihat masa depan jadi kalau sekarang itu masih ada keluhan internet nggak punya uang dan sebagainya percayalah 2 tahun 3 tahun 5 tahun yang kadang itu internet itu jadi biasa saja jadi murah uang sekarang dulu antigen kan mahal dianggapnya mahal sekarang kalau kita kemana-mana mau ketemu orang antigen-antigen yang membayarnya 150 ribu aja kita lama-lama jadi terbiasa murah gitu ya itulah adaptasi kita jadi apalagi ya ini Ibu Meli mengatakan guru dapat tunjangan profesi nah kalau profesor kaya kaya Abriana Troding itu tunjangan profesinya lebih gini lagi karena dapat tunjangan kehormatan 2 kali gaji tunjangan profesi 1 kali gaji nah mestinya guru-guru itu dengan nah sekarang kan banyak kan guru-guru itu menggunakan tunjangan profesinya pakai untuk beli motor itu sebenarnya kan salah harusnya tunjangan profesi itu untuk meningkatkan profesi nah ini perlu guru-guru itu disadarkan kembali bahwa tujuan utama dari tunjangan profesi itu adalah untuk meningkatkan profesionalitas untuk ikut seminar beli buku termasuk untuk belajar jadi guru mandiri tapi saya terima kasih kepada Kementerian Ristek yang memang punya inisiatif luar biasa untuk menggerakkan guru-guru terutama tadi bagaimana dengan program guru-guru belajar mandiri ini guru-guru dilatih untuk membuat konten yang shifting dari mindset kuda menjadi mindset kereta api jadi pembelajaran itu bagaimana membuat konten pembelajaran yang lebih menarik bagaimana membawa tes bahwa asesmen itu tidak harus tes dan sebagainya itu paradigma-paradigma itu yang yang saya kira harus kembangkan dan nanti mungkin kapan-kapan kalau silakan bisa mencari buku saya judulnya revolusi mengajar di sana mungkin ada beberapa hal yang bisa dibaca bisa diadopsi ke sana itu Mbak Umi dari saya terima kasih terima kasih Prof. Marsudi semoga menjawab pertanyaan Bu Meli semoga baik terima kasih ini karena waktu juga yang waktu kita terbatas dan ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk jadi saya akan menambahkan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang nanti akan kita tujukan untuk ketiga narasumber kita ini adalah satu pertanyaan yang menarik sekali menurut saya dari Bapak Wahidin Alauddin Tayeng Raja pertanyaannya pendidikan itu tidak hanya menyangkut kirim atau akses materi pendidikan tetapi juga adalah keteladanan nah bagaimana IT atau teknologi ini bisa mengakomodir nilai keteladanan yang biasanya lebih efektif dilakukan via face-to-face silakan monggo kepada ketiga narasumber memulai dari yang mana ladies first ladies first oh ladies first biasanya yang senior senior dulu silakan Prof menghormati lady dulu ladies first oke terima kasih Prof ya untuk lady-nya jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ke Prof Masudit juga dulu pertama ya tadi sudah disampaikan bahwa itu kalau untuk close akses itu itu bisa jadi saya mungkin bisa menjawab yang tadi Pak Ardini tadi itu itu nanti kami akan programkan untuk yang kesehatan dan selama jam apakah itu di Tanah Turaja nanti kami implementasi pertama dan kalau sukses baru kami ngebarkan atau duplikat ke tempat lain ya karena memang kalau istilahnya memang close tapi dibatasi dan selama jam dan tidak ada bayarannya ya kami akan siap untuk mendesain untuk hal itu oke mengenai poin yang tadi ini jadi kalau saya sendiri bahwa kita gunakan teknologi itu untuk memberikan edukasi kepada semua kita ya jadi kalau istilahnya dalam hal ini saya biasanya menggunakan misalnya Facebook dalam postingan saya di Facebook itu adalah poin-poin bagaimana kita menyeringkan atau meseringkan informasi-informasi yang memang bisa digunakan oleh orang untuk hal yang baik begitu pula dengan kontens-kontens kita membuat video kita sharingkan di Youtube yang kita sharingkan itu bagaimana membuat menyeringkan informasi yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat mungkin ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu tapi yang fokusnya kita adalah menyeringkan informasi-informasi yang memang memberikan edukasi kepada penggunanya nanti jadi disini bahwa kita menjadi poin menjabarkan informasi jadi dari situ kita terbiasa memberikan informasi jadi orang-orang yang menggunakan ternyata bagus ya kalau kita memberikan informasi saya mendapatkan informasi ini karena saya melihat video ini dan orang ini fokus memberikan informasi tentang pendidikan terus hal-hal yang lain jadi dari situ mereka bisa juga tergait hatinya atau pula pikirnya berubah menjadi memberikan juga informasi-impresi yang memang dibutuh oleh masyarakat jadi saya sendiri bahwa gunakanlah teknologi itu dengan baik dan bertanggung jawab selama kita menggunakan teknologi itu baik dan bertanggung jawab otomatis itu akan memberikan dampak yang positif kepada orang-orang sekeliling kita atau orang-orang yang memang senantiasa mengikuti akan apa yang kita sebarkan atau kita sharingkan di dunia-dunia teknologi itu sendiri mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu Umi terima kasih Dari Pak Arianto atau Prof Masudi silakan Arianto dulu Pak Arianto silakan Pak Arianto sudah dipersilahkan terima kasih Prof Masudi nanti penutupnya paling-paling mantap gongnya ya Pak iya kompulsinya nanti Prof cuman gini ya tahukah kita bahwa di kesen Indonesia itu paling ditakuti ternyata orang-orang Indonesia kalau di online itu dalam bahasa yang pilih bahasa ini sangat diadap saya baru baca seorang artis ini ingin ketemu seseorang yang menghina anaknya menghina anaknya di Instagram karena anak artis itu dibilang kurang gisi artis itu protes masa artis terus anaknya kurang gisi kurang lebih sebetulnya sama dengan disampaikan Prof Afri tadi dari cara kita mempergunakan teknologi maka akan terlihat siapa diri kita jadi karena batasan untuk teknologi terutama media sosial ini kan ini akun saya ini punya saya itu tanpa batas salah satu tantangan teknologi adalah seperti itu dan justru dengan adanya teknologi ini maka akan kelihatan aslinya kita sebetulnya kita kenal juga ada jejak digital ini salah satu dimasukkan sebagai salah satu cara untuk melihat aslinya orang ini siapa dengan menusuri jejak digitalnya biasanya untuk apa ya termasuk untuk beasiswa beasiswa itu kan dilihat di jejak digitalnya jadi untuk penggunaan teknologi sebagai keteladanan ya dibunakanlah untuk hal-hal yang positif dan ini harusnya orang tua masyarakat ya membangun budaya itu sehingga tercipta kita mempergunakan teknologi jadi memang tidak tidak bisa dibiarkan ya memang tidak bisa dibiarkan ketika anak-anak misalnya adakan yang foto-foto sensual misalnya jangan membiasakan seperti itu kan orang tua juga harusnya tidak memberi contoh biasanya yang menggunakan pakaian yang sensual gaya-gaya sensual setidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki jadi lewat teknologi pun ya kita bisa memberikan contoh ya nanti bisa mungkin apa ya seperti itu yang bisa saya bagikan bahwa tetap teknologi terutama misalnya media sosial ini bisa kita jadikan bentuk keteladanan ya seperti itu Mbak Rumi terima kasih nanti Prof Marsudi akan lebih komplit ini terima kasih terima kasih Mbak Arianto ya sekarang kita ke Prof Marsudi nih oh Ibu Apri masih ada tambahan? enggak saya katakan bahwa biasanya pemain utama itu selalu yang terakhir oh iya baik sekarang kita langsung ke ini ya pemain utama biar gongnya dapet ini ya baik silahkan Prof ya Umi terima kasih tapi izinkan ini saya ngeritik dulu Kementerian Pendidikan ya ada Mbak Meli dari zaman dulu sampai sekarang saya tuh kritik motonya Kementerian Pendidikan Tutwuri Handayani itu menurut saya salah besar karena ajaran Ki Ajar Dewantoro itu dimulai dari Eng Ngar Sosung Tlodo ini bagi yang berwarna jawa adalah di depan memberi teladan kemudian di tengah-tengah membangun motivasi Tutwuri Handayani di belakang hanya merestui nah ini celakanya disitu makanya pendidikan kita kacau balo karena tidak ada yang di depan menjadi teladan tadi harusnya yang diambil sebagai motonya Kementerian Pendidikan dan Kemudian itu justru yang Eng Ngar Sosung Tlodo atau kalau bisa tiga-tiganya tapi kalau tiga-tiganya dianggap panjang paling tidak itu nah itulah yang menyebabkan kenapa bangsa kita itu tidak ada keteladanan bangsa kita ini kan miskin keteladanan nah ini ada di buku saya nih lagi nih promosi buku judulnya Spiritual Leadership nih saya ceritakan di buku saya ini bagaimana bangsa kita ini telah kehilangan keteladanan gara-gara acaranya Ki Hajar Dewantoro dikorupsi hanya jadi Tuturi Handayani tadi jadi nanti silahkan disampaikan kepada Pak Menteri saya yang mau ngomong begitu ya nah jadi teknologi jadi Bapak Ibu sekalian ada dua buah film yang luar biasa nanti bisa ditonton di Netflix kalau langganan Netflix yang pertama adalah film judulnya Sosial Dilema di Sosial Dilema itu luar biasa sekali bagaimana Facebook bagaimana Youtube dan Facebook digunakan untuk memenangkan pemilihan Presiden Trump jadi Presiden Trump itu menang karena media sosial karena menggunakan sosial engineering menggunakan media sosial nah yang kedua adalah film yang juga di Netflix judulnya The Great Hacks jadi hack besar lah hacking ya hack itu menghack ya itu lebih dasar lagi bagaimana ternyata bahwa kita ini manusia ini perilaku kita ini sangat dibentuk oleh bagaimana teknologi itu yang kita gunakan terutama media sosial nah untuk mempersingkat intinya adalah begini justru kebalikannya justru teknologi itu sangat punya peran penting untuk kebentukan karakter jauh lebih dasyat dibandingkan tatap muka kalau Bapak-Ibu tatap muka yang Bapak-Ibu bisa jadikan menjadikan Bapak-Ibu contoh ingar sosong terlodata jadi contoh hanya satu kelas hanya 20-30 orang paling banyak selama hidup kita ngajar misalnya jadi guru misalnya 2000 orang ya 2000 orang tapi kalau kita sudah menggunakan teknologi dimana teknologi itu punya kekuatan yang luar biasa di dua film tadi untuk merubah mindset manusia maka teknologi itu bisa digunakan untuk yang jelek contohnya di Sosial Dilema maupun di Great Hack tadi tapi bisa digunakan untuk yang baik juga jadi justru pemilihan karakter menggunakan teknologi itu menurut saya sekarang sudah saatnya kenapa? karena anak-anak jaman sekarang itu ada anak-anak yang digital native anak jaman sekarang itu lebih senang pegang HP daripada pegang nonton TV coba lihat ponakan-ponakan anak-anak kita yang SD mereka kalau nonton film nontonnya di HP terutama di kota-kota besar jadi nonton Youtube bagi mereka lebih sering dibandingkan nonton TV channel-channel TV jadi anak-anak sekarang itu karena digital native lahir ketika sudah digital jadi justru kanal digital ini yang paling dahsyat pengaruhnya kepada mereka nah makanya tugas kita sebagai orang tua yang rumputnya udah putih kayak saya ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk menerapkan keteladanan jadi sampaikan oleh Prof Abriana maupun Pak Arianto bagaimana kita menerapkan teladanan di dalam berperilaku dalam teknologi jadi justru pengaruhnya lebih dahsyat kalau kita memberikan teladan tadi sampaikan misalnya posting-posting yang baik ajakan yang baik perilaku yang baik maka itu dampaknya akan diikuti oleh semua orang apalagi kalau kita followernya banyak nah sekarang yang celaka itu adalah para youtubers para selegram yang followernya banyak itu tidak memberikan keteladanan yang baik malah cengengesan kesana kemari pamer kekayaan akibatnya apa? akibatnya adalah keteladanan yang diikuti oleh followernya juga seperti itu coba kalau misalnya para selegram itu berubah memberikan keteladanan bagaimana hidup baik bersih jujur dan sebagainya saya kira followernya akan ngikut semua nah jadi karena itu saya ingin mengajak ini kan banyak disini mungkin para selegram para youtubers yang followernya banyak kalau di instagram followernya lebih dari 5 ribu Anda sudah selegram itu tunjukkan hal yang baik di sana maka itu pengaruhnya kepada follower kita nah kaitannya dengan sekolah ya sama di sekolah itu kan anak-anak murid-murid kita itu juga mencontoh bagaimana kita berberilaku termasuk tadi sebagian Pak Ariano berberilaku di media sosial berberilaku dengan menggunakan teknologi kita berikan contoh yang baik saya pernah melihat misalnya di satu sekolah gurunya itu kalau lagi jam kosong dia browsing-browsing tempat-tempat porno aduh kan kacau balo itu kan dimana dia murid-muridnya ini makanya jadi ini penting sekali Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita sebagai guru kan saya yakin sebagian besar dikira ini guru dalam bentuk apapun ada guru formal maupun tidak formal kita berikanlah contoh jadi ing ngarso sung tulodo itu bagi saya jauh lebih penting dibandingkan dengan ing madheo mangun ngarso apalagi tutwuri handayani yang hanya merestui saja demikian Mbak Umi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Mbak yang bertanya tadi terima kasih ya terima kasih Bapak ini ada yang bertanya juga nanti bukunya Prof nih yang revolusi mengajar sama spiritual leadership ini bisa didapatkan dimana ya Prof? ada di media media ada di media-media sosial ada di apa di media sosial di toko-toko online ada kalau susah dapatnya bisa kontak saya di nomor HP saya yang saya taruh di chat itu nomornya gampang 0811 85 58 85 pulak-balik aja pulak-balik aja ya Prof nanti saya kontak penerbitnya untuk mengirimkan biasanya penerbit saya itu baik hati mas kirimnya gratis biasanya wah ini ayo Bapak Ibu silahkan mumpung ongkirnya gratis baik terima kasih untuk ketiga narasumber kita karena waktu kita juga terbatas dan masih banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin disampaikan tapi kita terbatas nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melakukan diskusi lebih lanjut nanti silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi narasumber kita via email di layar sudah kami tampilkan email dari masing-masing narasumber kita ini email saya juga ditaruh disini oke jadi silahkan nanti Bapak Ibu untuk mendiskusikan lebih lanjut ya terkait dengan topik-topik yang sudah disampaikan oleh baik mungkin ini akhir dari sesi presentasi dari ketiga narasumber kita ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dulu dari cuaci yang pertama terkait dengan attendance list dan juga evaluasi Bapak Ibu untuk link presensinya sudah kami tapi juga di chatbox jadi mohon nanti diisi karena itu juga nanti terkait dengan sertifikat ya Bapak Ibu dan juga sertifikatnya nanti akan kami kirimkan via email mungkin sekitar dua minggu lagi akan kami kirimkan kemudian video webinar kali ini juga sudah di upload di cuaci YouTube channel jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin nonton lagi sudah ada di YouTube kami kemudian pengumuman berikutnya ini ada untuk alumni Bapak Ibu yang alumni Australia ini ada kesempatan untuk Bapak Ibu mengikuti alumni grand scheme juga atau AGS yang untuk round kali ini itu deadline-nya di 28 Juni 2021 jadi kalau Bapak Ibu punya projek yang menarik juga bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat sekitar silahkan nih ini ada kesempatan yang luar biasa sekali untuk bisa diajukan ke AGS kemudian untuk Bapak Ibu juga yang tertarik mungkin ingin melanjutkan pendidikan di Kertin University nanti juga bisa menghubungi Patricia Kelly di email patricia.kelly at kertin.keg.au jadi silahkan kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut tentang mungkin program-program atau apa namanya jurusan-jurusan yang ada di Kertin baik Bapak Ibu oh ya satu lagi nih untuk merchandise jadi cuaci kita juga punya banyak punya beberapa merchandise ada buku kemudian ada masker kemudian ada kain batik batik khas cuaci kemudian ada essential oil dan kalender kalau Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan merchandise dari cuaci silahkan Bapak Ibu meng-click yang sudah ada di layar atau bisa langsung scan barcode-nya untuk bisa memproses merchandise-nya terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa sangat menginspirasi sekali banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan semoga dengan semua insight yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi langkah awal kita juga bisa memberikan lebih banyak lagi kontribusi untuk pendidikan terutama dan juga untuk sektor-sektor yang lainnya saya dari cuaci mewakili teman-teman dari komite cuaci mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah sangat aktif mengikuti kegiatan hari ini terima kasih Bapak Ibu saya tutup kegiatan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di CLS Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih